Jadi banyak sekali cerita menarik dan pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan karir dokter-dokter di sini. Bagaimana mereka menjadi dokter, tapi juga menyelamatkan hutan, mengabdi kepada di Yayasan Asri. Siapa saja dokter luar biasa ini, bagaimana sih cerita mereka hingga mau mengabdi di Yayasan Asri? Apakah dengan mereka juga terhadap konsep kesehatan planetari akan kita kulik pada sesi talkshow hari ini? Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada para peserta yang sudah hadir. Bahagia sekali saya rasanya dapat menyapa teman-teman semua meskipun hanya secara virtual. Perkenalkan nama saya Effita Iza Dwianti, saya di sini sebagai manajer kemitraan di Yayasan Asri. Akan memandu jalannya talkshow dari awal hingga akhir. Mungkin banyak dari para peserta yang belum tahu Yayasan Asri itu seperti apa. Tadi sudah ada videonya, cuman akan saya jelaskan sedikit lagi. Jadi Yayasan Asri atau Alam Sehat Lestari adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang kesehatan planetari di Kalimantan Barat. Asri mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan pelestarian hutan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan alam yang lestari. Program-program di Asri dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar. Ada program kesehatan, konservasi, dan pendidikan. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang Yayasan Asri, silakan kunjungi website Asri melalui link yang akan kami bagikan melalui kolom komentar. Oke, dan Yayasan Asri ini memiliki satu program yang dinamakan Adopsi Bibit. Nah, di talk show kali ini kami ingin mengajak rekan-rekan semua untuk mengadopsi bibit pohon asli Kalimantan yang akan ditanam di sini. Dengan mengadopsi bibit berarti Anda telah membantu pelestarian rumah kita bersama, yaitu bumi. Nanti di akhir acara akan saya sebutkan siapa saja nama adopter yang sudah mengadopsi bibit di Yayasan Asri. Selain itu, akan dipilih tiga peserta paling aktif yang akan mendapatkan door prize menarik dari Asri. Jadi, ikuti terus acara ini sampai akhir untuk melihat siapa saja tiga pemenang terpilih tersebut. Dan nanti pada jam 10 akan dibagikan link daftar hadir di kolom komentar. Kami harap teman-teman tidak lupa untuk mengisi daftar hadirnya karena sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang terdaftar. Oke, baiklah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan ketua pengurus Yayasan Alam Sehat Lestari, yaitu Dr. Nini Widiyandriani, SPKJ. Apakah sudah terhubung dengan Dr. Nini? Saya berharap Dr. Nini bisa menyapa kita semua pada talk show hari ini. Dr. Nini? Oke, sepertinya belum terhubung ya. Kalau begitu, saya akan coba perkenalkan kepada Dr. Ibu Febri. Nah, Ibu Febri ini adalah Direktur Eksekutif Yayasan Asri. Dia juga akan menyapa kita semua pada talk show kali ini. Sudah tersambung dengan Ibu Febri? Halo semuanya. Halo, Ibu Febri. Gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, walaikumsalam. Ya, saya pakai account teman. Selamat pagi semuanya. Teman-teman semua di sini, saya mengucapkan selamat hari Dr. Nasional. Ini sebuah kesempatan yang sangat baik untuk kita semua. Kami akan memperkenalkan dokter-dokter di Asri. Tapi selain itu, satu hal yang kami apresiasi bahwa dokter ini, kalau kita lihat, tidak hanya bisa bekerja untuk menyelamatkan manusia, tapi juga bisa menyelamatkan hutan, bisa menyelamatkan alam. Bagaimana caranya? Ini nanti yang akan kita coba eksplor. Bagaimana sih praktek di Asri? Bagaimana supaya dokter bisa juga ikut berkontribusi menyelamatkan alam atau hutan? Di Asri sendiri, Asri mungkin bisa dikenal juga sebagai mungkin satu-satunya klinik di Indonesia yang mengintegrasikan kesehatan manusia dengan kesehatan hutan. Jadi di Asri, kami ada skema pembayaran dengan bibit pohon dan juga dusun-dusun yang tidak berkontribusi pada illegal logging atau penebangan itu akan mendapatkan diskon biaya pengobatan. Hingga sekarang, Asri sudah menerima lebih dari 65 ribu bibit sejak berdiri tahun 2007. Tahun lalu kami terima lebih dari 23 ribu bibit dari berbagai macam spesies. Jadi ini yang dibayarkan oleh pasien, ada dalam skema pembayaran, ada juga dalam skema tabungan, seperti itu. Dan kemudian pohon-pohon itu kita tanam kembali di kawasan hutan terdegradasi di kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang sejak tahun 2009 sampai sekarang ini sudah lebih dari 160 hektare yang sudah kita hijaukan kembali. Dan inilah bentuk sebuah pendekatan di mana karena Asri meyakini bahwa manusia tidak akan bisa sehat tanpa hutan yang sehat dan sebaliknya hutan juga tidak sehat jika manusianya tidak sehat. Karena kalau manusianya tidak sehat, membutuhkan uang untuk akses kesehatan nanti bisa merambah hutan. Jadi dua-duanya perlu kita berikan perhatian yang cukup begitu. Dan kita perlu bekerjasama untuk kedua hal ini, untuk manusia dan untuk planet ini. Jadi sekali lagi saya menyambut baik acara hari ini dan senang sekali bisa memperkenalkan Dr. Asri yang luar biasa dedikasinya untuk manusia, untuk alam. Semoga teman-teman semua di sini bisa menikmati obrolan pagi hari ini yang dipandu oleh Mbak Evita yang kece. Oke, demikian dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat Hari Dokter Nasional. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Febri atas sambutan kecilnya. Dan terima kasih sudah bilang saya kece ya. Oke, langsung aja saya ingin memperkenalkan dokter-dokter Asri yang keren banget. Ada enam dokter yang memiliki background, interest, experience, hobi yang berbeda-beda. Dan menarik banget untuk kita kulik pada talkshow kali ini. Oke, akan saya bacakan biografi singkatnya dan akan kita sapa satu dokternya ya. Pertama ada dokter Putu Sri Agung Paramita Kelakan atau kita panggil dokter Mita. Lebih sering dikenal sebagai Paramita Kelakan, dokter yang juga memiliki gelar sarjana hukum dan sangat ingin melanjutkan studinya dalam bidang public health dan health policy. Dokter Paramita menempuh pendidikan hukum di Universitas Erlangga, Surabaya dan pendidikan kedokteran umum di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Di luar kegiatannya sebagai dokter, dia juga pernah menjadi instruktur vokal. Waduh, berarti enak ya dokter Mita suaranya ya. Boleh dong nanti nyanyi. Dokter Paramita ini adalah dokter yang bertugas di lokasi replikasi Asri di desa menukung Kabupaten Melawi dekat dengan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Kepada dokter Mita, boleh disapa dulu sebentar? Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya dokter Paramita, saya dokter Asri yang bertugas di daerah Bukit Baka, Bukit Raya, Taman Nasional atau biasanya dikenal dengan BBBR. Salam kenal semuanya. Terima kasih dokter Mita atas apaan singkatnya. Lanjut ke dokter gigi, satu-satunya dokter gigi di Asri. Namanya Priska Dinda Astriena. Dokter Priska ini adalah dokter gigi lulusan Universitas Trisaki, Jakarta. Tidak hanya kesehatan gigi dan mulut, dokter Priska juga sangat antusias mendalami topik nutrisi dan pengaruh makanan ketubuh. Beliau sudah menerapkan gaya hidup sehat atau green lifestyle sejak 10 tahun yang lalu. Keren banget. Selain antusiasmenya ke kesehatan, dokter Priska juga banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan volunteer dan sangat menyukai alam bebas. Halo dokter Priska, apakah sudah tersambung? Halo, sudah tersambung lagi kak. Oke, terima kasih. Lanjut ya, dokter ketiga. Ada dokter Siti Fatima Zahram, atau kita biasanya suka panggilnya dokter Dara. Lahir di Banda Aceh, dokter umum lulusan Universitas Islam Sumatera Utara ini pernah mengikuti program Kementerian Kesehatan dan Nusantara Sehat selama 2 tahun di Toraja Utara. Sekarang tidak hanya fokus pada kesehatan masyarakat saja, dokter Zahram juga bersemangat dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan kesehatan alam, terutama pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di daerah terpencil. Dokter Dara, halo, apakah sudah tersambung? Ya, halo, selamat pagi semuanya. Pagi dokter. Sehat dokter ya? Ya, sehat. Oke. Lanjut, dokter selanjutnya ada dokter Joe Wito Jakobson Sinaga. Dokter Joe panggilannya, bergabung di ASRI pada awal tahun 2020 ini. Dokter Joe adalah dokter lulusan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dan pernah bekerja sebagai dokter umum internship daerah timur Indonesia di Tere, Maluku Utara. Selain bersemangat melakukan pelayanan masyarakat di daerah Payang Utara, dokter Joe sangat antusias menambah pengalaman dan berkontribusi dalam isu konservasi hutan dan isu planetary health. Kepada dokter Joe, apakah sudah tersambung dokter? Halo. Dokter Joe, masih mute ya? Halo, sudah tersambung. Halo, selamat pagi semua. Oke, terima kasih dokter Joe. Lanjut, ada dokter Maria Puspakartika, dokter muda lulusan Universitas Pajajaran Bandung ini mempunyai segudang pengalaman. Beliau pernah bekerja sebagai dokter intern di Ludwig Maximilians University, Jerman. Kemudian, sebagai dokter umum di RSUD Cilengsi Bogor dan Yayasan KNCV Indonesia. Selain itu, dokter Kartika juga pernah menjadi sukarelawan di program Spread the Wings yang diadakan pada tahun 2014 di China. Selain pas bahasa Inggris, dokter Kartika kabarnya juga mahir berbicara dengan bahasa Jerman. Waduh, halo dokter Tika. Apakah sudah tersambung? Halo Evita, selamat pagi. Sehat semua. Iya, sehat. Makasih dokter ya, sudah meluangkan waktunya. Oke, yang terakhir ada dokter Alfie Muldani, yaitu dokter umum yang sudah 3 tahun mengabdikan diri dan mengembangkan sayapnya di klinik ASRI. Dokter Alfie sebelumnya kuliah kedokteran di Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang kemudian setelah bekerja setahun di ASRI, mendapatkan kesempatan spesial untuk menjalani program Observership di Yale University selama 4 bulan. Di akhir program, dokter muda yang ramah dan cerdas ini mendapat testimoni yang sangat baik dari Yale University. Sekarang dokter Alfie dipercaya untuk menjadi direktur di klinik ASRI. Kepada dokter Alfie, apakah sudah tersambung? Hai, dokter. Hai, semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyekatkan hadir dalam webinar ini. Oke. Dan menurutkan bisa menikmati webinar ini. Oke, terima kasih dokter. Oke, sudah dikenalkan semua dokter-dokternya dengan berbagai background, pengalaman, interest yang bermacam-macam. Sekarang saya ingin tanya nih ke dokter-dokter ini, kira-kira ke dokter Zahra dulu kali ya, dokter Dara. Dokter Dara sudah berapa tahun nih mengabdi sebagai dokter, boleh diceritakan? Oke, halo. Halo semuanya. Kedengar ya suaranya ya? Ya, Tita dengar ya suaranya ya? Dengar-dengar dok. Oke. Kalau sudah jadi dokter, itu kurang lebih 4 tahunan. Itu sudah jadi dokter, itu sebelumnya kita menjalani internship dulu. Jalan internship selama 1 tahun, itu di Dumai, di Dumai Rio, lalu saya ada praktek juga di klinik. Setelah itu saya mengikuti pengabdian, saya merasa sehat 2 tahun. Lalu setelah itu saya kekri. Itu sih. Oke. Kenapa sih dok dulu memutuskan untuk berkarir menjadi dokter nih? Kalau berkarir menjadi dokter itu mungkin banyak ya. Mungkin orang juga hampir sama gitu ya. Kalau misalnya jawabnya, oh itu mungkin cinta-cinta aku, oh aku ingin membahagiakan orang tua. Tapi kalau aku sih memang iya, membahagiakan orang tua. Tapi begitu aku jadi dokter, mungkin yang cara aku gimana ya, supaya orang tua juga merasanya bangga gitu ya. Aku kebetulan pengabdian kemarin itu, aku nunjukin tuh video sama foto. Begitu aku tunjukin itu, aku minus aku disana tuh orang tua aku tuh senyumnya itu, wah anakku gitu. Itu sih yang buat aku jadi merasa bangga sih. Oke, terima kasih dokter. Kalau dokter Paramita, boleh diceritakan juga kenapa memutuskan berkarir sebagai dokter? Kalau aku sih, gak ada yang spesies. Sama kayak darah mungkin ya, karena aku melihat orang tua aku kayaknya pengen banget gitu untuk aku jadi dokter. Jadi, waktu aku diterima itu mereka udah yang sumringah banget gitu ya. Itu ada kebanggaan sendiri buat aku. Tapi kalau sekarang, udah lebih dari itu ya. Kalau sekarang aku udah enjoy banget bisa interaksi sama pasien. Apalagi sekarang kan aku di pedalaman. Aku bersyukur udah jadi dokter, karena banyak banget yang aku dapet selama aku jadi dokter. Gitu. Oke, terima kasih dokter Nita. Nanti aku kulik ya, kenapa nih senengnya ada di pedalaman itu. Next, aku pengen nanya ke dokter Gigi. Satu-satunya dokter Gigi di Asri. Kenapa dulu pengen jadi dokter Gigi nih, dokter Priska? Iya, kalau saya sebenarnya juga sama sih sama yang lain. Mungkin kayak gak ada yang terlalu spesial banget. Cuman, saya dari dulu tuh kayak seneng gitu. Kalau seneng orang gitu. Kalau misalnya ada orang yang terbantu tuh kayak saya ikutannya seneng gitu. Jadi kayak terus juga mikir mau juga apa ya. Mungkin kayak yang memuaskan secara emosional. Mungkin kayak yang bisa menolong secara emosional. Kan ikut pikir sama dokter gitu kan. Dan kemudian keterima jadi dokter Gigi juga. Dan so far sih sejauh ini saya menikmati sih jadi dokter gitu. Terus sama kalau ada yang sakit, kayak akut gitu kan. Terus kayak bisa meringankan rasa sakit. Terus mereka merasa lebih baik tuh kayak bikin agak, bikin melegakan sih buat saya. Jadi saya seneng sih jadi dokter. Oke, terima kasih. Nah ini saya dapat poin-poin highlight beberapa pengalaman yang menarik nih. Tadi dibilang dokter Dara pernah mengikuti ini ya, di Nusantara Sehat. Kemudian ada juga dokter Mita juga dia sempat kuliah hukum juga. Nah, berarti sangat ini ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman dokter-dokter di ASRI ini. Saya pengen nanya lebih dalam, tapi mau ke dokter Alfie dulu. Jadi tadi disebutkan pernah belajar exchange ke Yale University. Boleh nggak dok diceritain pengalaman study exchange ke Yale? Dan kemudian jadi direktur klinik ASRI, gimana? Boleh, memang dulu saya memang dapat kesempatan untuk observership. Atau kita bisa sebut juga mungkin bahasa Indonesia itu magang. Jadi observership itu kemarin saya jadi seperti observasi kegiatan-kegiatan di rumah sakit universitas Yale. Yaitu merupakan suatu bentuk kerjasama antara universitas Yale dengan ASRI. Kemarin kebanyakan itu belajar mengenai penyakit dalam. Ada yang pernah, mungkin di sini kalau yang bukan dokter, penyakit dalam itu dokter yang biasa nggak ada tindakan, tapi pakai obat gitu untuk menanggap pasien. Dan biasanya pasien yang sudah dewasa gitu. Jadi kegiatannya itu di sana mengikuti konsul-konsulen dokter di Amerika. Jadi kita ikut seperti residen atau seperti dokter yang sedang belajar sisiologis di Amerika. Jadi kegiatannya kita ikut ke risik pasien pagi-pagi, kemudian juga kalau ada jadwal klinik, kita ikut lihat di klinik. Ataupun kalau ada di emergensi, ikut kasus-kasus emergensi dan lihat-lihat tindakan emergensi di sana. Selain kegiatan klinik, juga ikut dulu, sempat juga ikut non-conference atau kegiatan presiden di sana. Karena siang-siang itu biasanya di diskusi kasus pasien. Lalu yang lebih menariknya lagi, di itu ada ground, atau kita sebut dengan ronde besar. Jadi di situ dimana kalau ada penelitian baru atau ada temuan baru dalam satu minum sekali, di situ ada seperti conference di satu auditorium. Lalu kemarin juga ada kesempatan untuk presentasi mengenai Planetary Health tentunya. Ada di rumah sakit di rumah sakit veteran di Connecticut. Jadi sebanyak dua kali. Di situ dihadiri oleh resident-resident di Yale University. Dan di situ saya ada kesempatan juga untuk membagikan pengalaman saya bekerja di Planetary Health. Lalu juga bertemu dengan guru-guru besar di sana. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat bagus untuk saya ambil dan aplikasikan di asli. Kemudian untuk caranya sendiri di sana ketika saya berbicara, mungkin joke-nya agak berbeda ya. Jadi kalau saya mau ketawa, ada yang bikin joke, saya harus nanya-nanya itu maksudnya apa ya. Kata-katanya ngerti, tapi nggak ngerti itu maksudnya apa. Jadi nggak lucu banget saya, tapi kalau udah dijelaskan, lucu juga. Jadi itu sih kadang-kadang nggak nyambung kalau orang lagi bikin joke. Lalu pengalaman jadi direktur klinik itu saya dapatkan ya di sini juga gitu. Itu merupakan pengalaman yang sangat suatu turn point yang besar juga buat saya gitu. Jadi direktur klinik saya ikut serta dalam mengambil keputusan-keputusan yang cukup besar. Kemudian juga kemarin menangani untuk penanggulangan kopti bagaimana. Lalu belajar juga untuk menganggarkan dana untuk menulis hibah dan banyak yang lainnya. Jadi menurut saya itu pengalaman yang sangat bagus gila yang saya nakalkan di ASRI. Ya, itu Mbak Epita, terima kasih. Oke, Dr. Alfie. Berarti ini ya, Dr. Alfie di sana promosiin Yayasan ASRI gitu juga nggak sih? Mereka tertarik nggak dengan? Oh ya, tertarik banget. Jadi waktu saya di sana dua kali. Kebetulan waktu yang pertama presentasi saya, saya masih agak gugup gitu. Tapi walaupun saya presentasi gugup, disitu masih ada orang yang pada tertarik. Kok ada gitu modal seperti ASRI ini? Kenapa nggak dikopi? Oh kita udah ngopi kok. Kita bilang kita udah mau replikasi seperti itu. Oh iya, ya datang aja nanti ditunggu saya bilang. Eh, tahunya COVID. Jadi gagal. Jadi tadinya mau pada kesini, tapi ya nggak jadi anak COVID. Oke, semoga COVID ini segera usai ya. Jadi bisa nih orang-orang kalau mau belajar ke ASRI bisa datang. Oke, terima kasih Dr. Alfie. Jawabannya saya mau ke Dr. Tika. Dr. Tika, tadi itu disebutkan dia punya pengalaman bekerja di NGO yang bergerak di bidang penanganan penyakit TB. Dr. Tika, kenapa dokter waktu itu memilih bekerja di NGO? Dan bagaimana pengalaman dokter? Halo Evita, sudah jelas terdengar ya semoga ya. Jelas, jelas. Oke, ini jadi sedikit cerita bahwa dulu itu saya suka sekali sampai sekarang sih tentang penyakit infeksius atau penyakit menular. Dan dari dulu saya diberikan kepercayaan untuk jadi penang jawab untuk poli.tb dan tbmdr. Waktu itu ada satu kasus menarik di mana di poli tersebut itu saya ketemu gitu ya dengan satu pasien remaja wanita 19 tahun dan dia datang dengan penyakit tuberkulosis ya buat teman-teman yang masih agak kurang awam gitu ya tentang istilah TB gitu ya. Jadi tuberkulosis atau TB dan remaja itu, mbak itu datang dengan gula darah waktu itu yang sampai 285. jadi ternyata TB-nya gitu. Dan ternyata dia kemakan dengan mitos-mitos di luar sana karena oh kalau obat TB nggak akan menyembuhkan. Jadi makannya waktu itu mitos yang dia dapat adalah makan coklat. Jadi kebayang nggak obat TB selama 6 bulan yang seharusnya diminum rutin diganti dengan obatnya adalah coklat yang ditemukan di pasaran. Dan itu akhirnya membuat saya berpikir bagaimana sih kita tuh untuk running project running project besar dalam skala TB yang tidak hanya di klinis gitu. Dan akhirnya saya jadi semangat gitu. Oh oke, saya akhirnya waktu itu memutuskan saya mau kerja di NGO. Saya mau kerja di NGO. Dan itu membuat saya akhirnya belajar banyak tentang TB, tentang penyakit menular lainnya juga, dan mengasah skills juga tentang project management, leadership skills, pengelolaan data, dan lain-lain. Jadi kurang lebih itu sih fit yang bisa saya bagi. Oke, terima kasih. Apakah itu juga yang menjadi alasan dokter ke asri? Dokter masih di mute suaranya. Oh sorry, iya betul. Jadi ini adalah alasan saya juga untuk ke asri. Karena NGO dan ya itulah yang membuat, nanti mungkin kita bisa cerita lebih lanjut ya Fitnya. Oke oke, terima kasih ya dokter Tika. Lanjut, aduh dokternya ini banyak sekali pengalamannya ya. Akan saya pilih satu-satu. Next saya mau ke dokter Dara ya. Dokter Dara tadi cerita ada pengalaman di Nusantara Sehat. Apa yang menurut dokter berkesan dari pengalaman tersebut? Mungkin ya, makasih ya Vita. Mungkin aku menceritakan Nusantara Sehat dulu. Itu biar tahu ya, mungkin Nusantara Sehat itu apa? Itu salah satu program dari Kementerian Kesehatan yang berbah sistem, yang masih berlangsung sampai sekarang. Jadi itu kita berbagai profesi itu ditempatkan di tempat ya sangat terpencil. Terutama itu daerah-daerah DTPK ya, daerah terpencil perbatasan kepulauan. Jadi, aku di sana itu dari mungkin aku ceritain aku pernah sampai aku ke tempat penempatan ya. Jadi aku di sana itu ada namanya pembekalan selama 40 hari. Pembekalan itu kita diberi materi kayak misalnya manajemen puskesmas, kondisi keadaan penempatan, habis itu juga ada pelatihan semi-militernya gitu. juga banyak sekali yang dikasih tentang manajemen bencana juga. Terus baru di situ kita dikasih info tuh. Ini kan kita juga dapatnya itu dari Sabang sampai Maroke ya. Itu bertumpul semua di situ tuh. Jadi, aku di situ baru dapat penempatan bahwa aku dapatnya di Toraja Utara. Bayangkan, kebayang nggak sih? Kalau dari Acah ke Toraja Utara gitu. Aku sih masih belum ini kan. Jadi, itu aku dari mungkin di sini ada sekali ya teman-teman dari Toraja. Mungkin, halo, salam malam di ya, mungkin kalau ada ya. Aku siapa ya? Jadi, itu aku dari Acah untuk ke Toraja Utara aja itu kurang lebih aku tuh perjalanannya tuh dari naik bus ke Medan selama 10 jam. Lalu, aku transit dari Medan ke Jakarta. Dari Jakarta ke Makassar. Dari Makassar aku naik lagi ke Toraja Utara itu naik bus lagi 8 jam. Baru aku ke penempatan 3 jam kurang lebih. Jadi, bayangin ya, itu sangat jauh ya, Vita ya. Oke, baru aku dari sekolah itu aku ke penempatan aku gitu. Nah, mungkin aku akan menunjukkan gambar ya biar lebih enak dibayangin gitu ya. Boleh-boleh, dok. Silahkan. Ya. Oke, udah kelihatan ya, Vita? Semuanya kelihatan ya? Oke, ini salah satu aku pembekalan. Selamat Nusantara Sehat. 40 hari di Pesdikat. Oke, sorry. Halo? Oke. Ya, ini tempat aku bekerja. Ini salah satu kegiatannya. Aku mau share. Ini salah satu kegiatan yang aku menurut aku aku sangat senangin. Ini kebetulan itu di sini adalah tempat salah satu desa yang sangat jauh. Kalau aku jalan kaki itu 3 jam. Pulang balik 6 jam kurang lebih. Itu pertama kali aku pergi. Tapi setelah aku terbiasa, aku mulai 1,5 jam. Jadi, udah adaptasi kaki akunya. Jadi, ini sih yang kita lihat. Jadi, ini aku lihat kalau kita semuanya bisa lihat ini sangat hijau ya kan. Semuanya ini sangat hijau. Udaranya juga bagus. Itu aku sangat senang sih di sini. Ini masyarakatnya juga sangat antusias untuk pengobatan. Ini aku sangat senangin. Lalu, ini aku akan putar video. Ini salah satu tempat untuk mengunjungi pasien. Jadi, kita menyebrangi sungai. Dinginnya ya bisa dibayangkan. Ini kalau di sana itu daerah dinginnya itu sangat dingin sekali. Lalu, ini juga ada pelayanan kesehatan. Itu yang kita lewati, yang kita lalui. Jadi, bisa bayangin ya. semangat. Aku sih gak ada capek-capeknya sih untuk jalan ini. Terus, apa sih yang aku bisa dapat selama manusia kalau sehat? Banyak sebenarnya. Pertama, kekeluargaan. Di sana itu toleransinya sangat bagus. Kekluargaan, toleransi sangat bagus. Aku banyak belajar dari. Kita kan itu satu tim ya, berbeda profesi. Itu buat aku, pekerjasamanya gimana? Itu sangat luar biasa. Habis itu juga semua-semuanya tentang mungkin dari bus case-masnya. dari kita. Gimana kita bersyukur ya, bahwa sehat itu sangat mahal loh. Jadi, kita kayak, oh ini Nusantara Sehat itu membangun Indonesia dari pinggiran. Mungkin gitu ya kita, yang bisa aku sampaikan ya ke semuanya gitu. Oke, terima kasih dokter Dara. Menarik banget ceritanya dan pengalamannya. Jadi, ini ceritanya ini ya, dokter X Petualang gitu. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Next, saya mau tanya nih, tanya pengalamannya dokter Mita nih. Karena tadi dibilang dokter Mita ini selain kuliah kedokteran, dia juga meluangkan sebagian otaknya untuk belajar hukum di jurusan hukum Universitas Erlangga. Apakah itu betul dokter? Iya, benar-benar banget. Boleh diceritakan bagaimana cara bagi otaknya, pengalamannya gimana? Kalau bagi otak sih, ya jelas tidak terbagi dan saya sempat stres juga sih kuliah dua. Jadi, dulu itu aku emang awalnya keterima, ya kalau saya nggak tahu sekarang namanya apa, kalau dulu kan SPMB ya, jadi yang ujian Universitas itu, tahu keterimanya di Fakultas Hukum. Ya udah, karena keterima di situ aku jalanin satu tahun, terus udah aktif di sana, banyak kegiatan. Satu tahun berikutnya aku coba untuk masuk untuk ujian ke Fakultas Kedokteran dan ternyata aku diterima di Universitas Vujayat Suma Surabaya. Nah, di situ aku galau mau ninggal hukum apa enggak karena udah aktif banget kan di kegiatan kayak paduan suaranya gitu, jadinya aku teruskan gitu, terus ya jujur waktu kuliah dua itu banyak banget sih ambatannya, bahkan aku sempat kehilangan minat waktu kuliah, jadi sempat down gitu, aku kayak enggak bisa ngejar kayak gitu, tapi pada akhirnya aku menyelesaikan keduanya dan aku juga skripsiku juga hubungannya tentang perlindungan kesehatan dalam segi hukum internasional dan apa ya, aku berusaha untuk mencari jalan tengah untuk menyambungkan dua hal ini antara hukum dengan kedokteran gitu dan bersyukur sih bisa kuliah dua jadi apa mindsetku jadi lebih luas lawasanku jadi lebih banyak kayak gitu kayak gitu aja oke thank you jadi cita-citanya apa dong dokter kalau boleh tahu ini udah kuliah hukum punya bisa jadi dokter udah jadi dokter bidang hukum ini cita-cita kedepannya mau apa mau jadi menteri atau jadi presiden amin sih kalau jadi menteri atau presiden kalau aku sih aku emang pengennya itu mendalami di bidang public health and health policy karena namanya juga basicku dihukum jadi kita banyak interaksi dengan policy atau kebijakan terus kemudian sejak aku kerja di NGO ini aku merasa passionku lebih terbangun gitu jadinya aku ingin nanti lanjut di public health and health policy itu dan aku sebenarnya cita-citaku untuk jangka pendeknya aku ingin kerja di NGO lagi gitu kalau sekarang kan aku masih gak ada gelar master nanti kalau udah master lanjut lagi di NGO yang lebih besar lagi mungkin atau tetap di Asri bisa juga soalnya udah jantung cinta sama Asri gimana dong oke amin ya dok di aminkan sama cita-citanya next makasih dokter Mita ya saya mau lanjut ke dokter yang selanjutnya ada dokter Juwito nah untuk dokter Juwito kenapa sih dokter waktu itu memutuskan untuk bekerja di Biala Indonesia Timur padahal dokter asli beda kalau gak salah ya makasih Evita kenapa kenapa ya saya mau memilih daerah timur itu awalnya memang saya pengen ke daerah timur ke daerah timur tapi pada saat pertama-tama setelah sumpah itu aku gak tahu mau kemana terus intersep itu dapatnya di Ternate dan dengar-dengar disana indah dan banyak pantenya juga jadi kebetulan aku suka suka hal-hal baru suka jalan-jalan juga dan disana di rumah sakit provinsi juga sih dan aku pasti memikir juga disana pasti bisa dapat pengalaman yang luar biasa lah pastinya disana dan setelah itu setelah kesana intersep kan semua orang dokter yang setelah disumpah itu intersep kan ada suatu hal yang wajib sekarang intersep disana kami tentunya stasi di IGD di Bangsal di Polis seperti biasa dan di Puskesmas juga dan melakukan banyak ada penyuluhan dan ada juga melakukan banyak lah pengalaman medis disana yang bagaimana dulu saya juga kami ditempatkan di Bangsal Obzin juga dan disitu kita dokter jaganya dan karena ini rujukan provinsi jadi banyak sekali pasien-pasien yang mau bersaling begitu yang cenderung lebih berat karena ini rujukan provinsi dari mana-mana dari hal mahera dari hal mahera di daerah ternada sekitarnya jadi disitu bisa satu harian bisa sampai kita mempartusin atau membantu persalinan ibu-ibu itu dua sampai empat kali dan selama stasi IGD juga banyak kasus-kasus yang seru juga jadi selama saya intersep disana banyak pengalaman yang menarik juga lah disana dan selain dari pengalaman medis yang saya terima disana disana juga orang-orangnya tapi sebelumnya orang-orang yang lain pemeriksa mungkin belum tahu di mana ternada itu saya belum menjelaskan ternada itu di di daerah Maluku atau di dekat Papua sana di daerah timur sana itu kalau dari kita saya kan dari Medan dari Medan ke Jakarta dulu dan naik pesawat dan dari Jakarta ke ternada itu kurang lagi 4 jaman dan jauh jadi tentunya jauh itu di antara Sulawesi sama Papua disana dan selama ternada disana orang-orangnya ramah-ramah semua baik-baik dan ada satu ciri khas yang yang saya lihat dari orang-orang sana satu orangnya apa ya cara ngomongnya agak-agak agak keras gitu jadi kadang disangka disalahpamkan keras tapi sebenarnya hatinya baik-baik dan disana tipikal orangnya suka bikin acara makan-makan syukuran makan-makan ada apa sedikit itu tujuh tahunan anaknya atau anaknya banyak lah jadi dan mengundang berbagai orang tetangga yang gak dikenal pun diundang gitu dan kesannya malah dipaksa ayo dokter ayo dokter jadi selama disana hampir tiap minggu kali ya atau hampir tiap bulan itu kita ada ikut syukuran terus dan perbaikan gizi terus lah istilahnya disana gitu jadi selama ternyata disana itu dan selain dari orang-orang yang baik-baik juga disana banyak spot-spot traveling yang luar biasa kok saya jadi promosi ternate ya jadi begitu dan itu aja sih itu aja ya Vita oke terima kasih dokter Joe jadi berkesan sekali ya orang-orang disana baik-baik kemudian kekeluargaannya juga sangat kental sekali di ternate gitu dokter ya betul oke thank you dokter Joe akan saya tanya-tanya lagi nanti next saya mau ke dokter Priska dokter gigi Priska tadi dibilangnya dokter Priska ini sangat menggemari kegiatan ya voluntary dan saya tahu dia punya pengalaman mengabdi bekerja di klinik gereja bener ya dok ya ya bener sih jadi waktu sebelum saya kerja di Astri itu saya sebelumnya di Jakarta saya kerja di beberapa klinik swasta dan di klinik gereja juga cuman yang paling berkesan emang di klinik gereja sih jadi waktu itu di klinik yang dimana saya bekerja itu kayak klinik amal kayak bakti amal bakti sosial gitu dan itu lokasi di Jakarta Selatan cuman memang untuk biaya tindakan disana tuh kayak rendah sekali kayak kalau saya boleh bilang mungkin kayak sebenarnya di bawah 20 ribu gitu untuk semua tindakan untuk pemeriksaan dengan dokter umum maupun dengan dokter gigi tapi memang itu klinik yang non-profit gitu jadi memang sama sekali tidak mencari untung memang dirikan dari awal tuh untuk pelayanan sosial terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkan gitu bahkan untuk alat-alat dan bahan tuh kami semua tuh dapat dari donasi gitu jadi memang sama sekali tidak mencari untung dan kami dokter-dokter yang kerja disana juga sifatnya pro bono gitu jadi tapi saya disana bersyukur banget bisa pergi disana karena saya ngerasa saya belajar banyak banget ketemu banyak banget sama dokter senior yang bener-bener tuh ngasih saya pelajaran banget gak cuman apa ya secara ilmu kris juga tapi saya banyak belajar dari beliau-beliau gitu kayak misalnya saya itu kenal dengan seorang dokter umum gitu udah usia banget senior banget dia usia 85 tahun sampe dokter mangkuk setepu gitu beliau tuh 85 tahun tapi selalu dateng ke klinik rajin banget dateng ke klinik itu pakai tongkat naik mikrolet datengnya tuh perlahan-pelan-pelan gitu tapi dia gak perat-pelan gitu kayak selalu dateng rajin dan dia semangat banget gitu kayak ngobatin pasien dengerin keluhan pasien gitu jadi kayak saya pikir waduh hebat banget gitu dedikasinya gitu terus ada lagi mentor saya namanya dokter bugi itu juga saya belajar banyak banget dari beliau usia 78 tahun tapi masih nyetir sendiri ke klinik dan kayak masih semangat banget dateng terus terus kayak gak pernah telat terus juga kayak sangat concern dengan kebersihan terus bahkan kalau pasien dateng bahkan kadang di luar jam pelayanan tuh dia masih bersedia gitu untuk memeriksa gitu saya pikir wah ini apa ya saya belajar banyak banget dari beliau-beliau mereka terus tak cerita kayak tentang prinsip altruisme gitu mereka sempat bilang kayak Rizka kalau jadi dokter itu orang-orang yang udah bersumpah jadi dokter itu sebenarnya kayak harus punya komitmen lebih gitu untuk altruisme yaitu kayak kebermanfaatan yang lebih banyak gitu untuk orang-orang kita gak cuman buat diri sendiri gitu karena kan gak semuanya diukur dengan materi gitu ada juga kepuasan yang gak bisa dibeli dengan uang gitu jadi mereka suka ngingetin saya pokoknya kalau misalnya orang-orang itu kayak gak usah khawatir gak usah takut kita gak akan dikurangan karena kita akan dipelihara Tuhan juga karena kita akan berbuat baik jadi kayak harus maksudnya kayak terus memupuk jiwa altruisme gitu jadi wah saya ngerasa kayak belajar banyak banget sih tentang etas kerja dan pengapinan sama beliau-beliau jadi bersyukur banget kerja di tempat dengan dokter-dokter yang udah tua tapi masih semangat banget dalam mengakuni gitu itu aja sih oke thank you dokter Priska jadi nasihatnya itu menarik sekali sih bagus banget dan itu kayaknya gak hanya bisa diterapkan oleh dokter ya tapi untuk kita semua manusia segala profesi juga bisa menerapkan nasihat yang tadi disebutkan alright tadi udah saya minta cerita dari dokter-dokter pengalaman mereka sebelum mereka di asri sekarang saya pengen tahu nih di asrinya gitu ya dari dokter Joe dulu penasaran dokter Joe kan aslinya Medan kemudian internship ke Nantai Maluku terus ke asri Kalimantan itu gimana kenapa mau bergabung di asri awalnya mengenalnya dari mana ya makasih kita pertanyaannya mungkin orang pada bingung ya saya dari Medan kuliah di Jogja internship di Ternate terus saya malah ke Kalimantan lagi ya karena saya memang bawaannya orangnya suka hal-halnya baru ya mumpung masih muda jadi pengen mengetahui tempat baru pengen mengetahui bagaimana budaya baru juga saya tipe orangnya begitu jadi setelah internship itu saya cari PTT pertama itu saya cari PTT dan kebetulan ada teman saya yang internship di kota kelahiran saya di Pemotong Siantar itu seangkatan saya di UGM dia ngasih nge-share terima kasih untuk dia orang di sana yang nge-share sama saya loongan di asri itu kemudian saya search-search saya langsung terpukau seketika nengok bagaimana asri selain melakukan pemberian pelayanan kesehatan mereka juga bisa menjaga kesehatan hutan di Borneo atau di Kalimantan yang kita tahu Borneo itu paru-parunya dunia atau dimana tempat hutan itu biodiversitinya sangat sangat apa ya sangat baik dan jika terganggu itu akan sangat mempengaruhi orang lingkungan sekitar dan mempengaruhi dunia jadi karena itu saya langsung terpukau dan pengen dan selain saya bisa melakukan pelayanan kesehatan saya juga bisa menjaga kesehatan hutan di sana jadi itu kayak dapat dua hal yang sekaligus yang bikin kita kapan lagi dapat kesempatan bisa menjaga kesehatan manusia dan menjaga kesehatan hutan di saat yang bersamaan begitu itu sih terima kasih oke terima kasih dokter ini mungkin itu tadi disini sedikit tentang ini sesuai dari sores dengan stetoskop exactly oke next saya mau ke dokter Tika tadi aku bisa bertanya singgung sedikit tentang apakah ini yang jadi alasan dokter mau bergabung di asri nah sekarang mau nanya lebih lanjut apakah benar apa ceritanya dokter Tika akhirnya menemukan Yayasan Asri dan memutuskan untuk bergabung ke Kalimantan oke jadi jadi awalnya gini Fit saya tuh pertama kali tau asri saya tuh lihat di salah satu tv swasta itu ada liputan waktu itu mungkin sampai sekarang pun masih ada di youtube mungkin teman-teman yang pengen tau gitu ya itu ada judulnya dokter penjaga hutan itu tahun 2017 dan waktu itu 2017 itu saya masih koas jadi kayak saya belum saya belum kepikiran gitu ya mau akan kerja di sini gitu kan terus kayak yaudah waktu demi waktu berlalu gitu terus saya kerja di rumah sakit saya jaga di IGD saya jaga di emergensinya gitu ya di IGD terus waktu itu selama ini di otak saya itu saya cuma berpikir oke masalah kesehatan dunia itu hanya seputar infectious disease atau non-communicable disease that's all kayak cuma hanya sebatas itu gitu untuk anak-anak yang baru lulus gitu ya hanya terpikir itu tiba-tiba saya baca artikel dari The Lancet dan disitu juga disampaikan bahwa wow ternyata perubahan iklim atau climate change itu adalah ancaman global health di era ini di abad ini dan saya berpikir saya saya kerja di IGD tapi saya gak tahu keadaan emergensi di luar IGD itu apa aja gitu saya gak pernah belajar tentang tentang kesehatan iklim tentang kesehatan planetari yang tadi disampaikan gitu saya gak saya gak pernah tahu gitu dan akhirnya dari situ saya mulai tahu dan mulai agak sedikit mengulik gitu ya tentang konsep kesehatan planetari pas saya lihat lagi dimana ya yang saya tuh bisa belajar gitu ternyata ketemulah asri lewat social media dan waktu itu sayangnya dengan semangat yang megebu-gebu gitu ya waktu itu aduh aku pengen daftar gitu ternyata tuh vakensinya kosong jadi vakensi di asri waktu itu untuk dokter tuh udah tutup jadi aduh gimana nih maksudnya udah pengen belajar udah sangat tertarik gitu ya terus akhirnya pas pembukaan berikutnya disini juga ada dokter Alvita halo doks ketemu lagi saya tanya ke dokter Alvita dokter Alvita yang juga dulu pernah bekerja di asri dan saya tanya ke beliau tentang di asri itu seperti apa gitu dan saya jadi makin semangat gitu untuk gabung di asri jadi thank you dokter Alvita dan thanks to digital and social media untuk saat ini sih terima kasih jadi itu sih fit cerita kenapa saya bisa bergabung di asri gitu oke menarik banget ini cerita ya dokter Tika menggebu-gebu sekali semangatnya untuk bergabung di asri well tadi aku sudah nanya-nanya gimana mereka menemukan asri kenapa mau bergabung dengan asri sekarang pengen tahu cerita-cerita kenapa kakak-kakak dokter eh enggak cerita-cerita kakak-kakak dokter ini selama menjalankan prakteknya di asri ya boleh dokter Alvi ya mau nanya nih kan sudah bergabung dengan asri dari tahun 2017 selama di asri ini ada enggak kejadian-kejadian unik yang terjadi dok halo bisa dengar suaranya sekarang sudah lebih jelas mantap dok oh tadi tadi katanya enggak jelas oke saya koreksi dulu saya bergabung di asri tahun 2018 ya lalu tadi karena juga mau merespon dari banyak pertanyaan di chat tadi mengenai apa sih asri itu sebenarnya mungkin disini juga ada teman-teman yang belum tahu asri itu bergerak di bidang apa jadi saya akan coba untuk jelaskan asri ini bergerak di bidang kesehatan hutan dan kesehatan manusia jadi kita bergerak di kesehatan dua-duanya atau kita sebut sebagai planetary health jadi kenapa dulu bisa ada asri karena dulu ada namanya dokter Kinari yang ke asri itu waktu dulu dia mahasiswa S1 yang lagi penelitian di teman nasional Gunung Palung lalu dia lihat ada fenomena bahwa banyak penebangan lalu setelah dihubungkan ternyata ada hubungannya dengan kesehatan lalu adalah timbul si jelaskan asri ini jadi begitu cerita singkatnya lalu untuk pengalaman-pengalaman menarik yang saya dapatkan di asri yang unik-unik mungkin saya bisa lihat dari segi asrinya dulu menurut saya asri itu kan dulu ketika di lawangan pekerjaan itu menyatakan kalau ini adalah fasilitas kesehatan pertama yang tentunya mungkin saya pikir kasus-kasusnya pilak atau demam atau sakit pencing yang seperti itu datangnya nah ternyata setelah saya bekerja di asri setelah saya lihat kasus-kasusnya itu ternyata lumayan yang komplikatif juga gitu dan setelah saya tanya-tanya ke masyarakat sekitar ternyata asri ini memang terkenal sebagai fasilitas kesehatan pertama yang sering menangani kasus-kasus komplikatif misalkan yang bisa kemarin saya temui adalah kasus kaki diabetes yang sangat berat yang seharusnya sudah dioperasi pergi ke asri kenapa? karena pasien terlalu jauh ke rumah sakit untuk berobat ke ketapang sehingga gulanya tetap saja tidak terkontrol akhirnya sudah dikontrol nanti ada lukanya lagi akhirnya ke asri walaupun kami sudah jelaskan ini seharusnya bukan di sini tapi ketika pasien meminta untuk di sini ya sudah kita tolong dan ternyata itu berhasil kita tolong dengan antibiotik yang kita punya dan dengan obat-obat penurun gula darah yang kita punya sebenarnya saya mau tunjukkan gambarnya tapi saya tidak yakin nanti gambarnya terlalu ekstrim untuk yang kasus kaki diabetes jadi saya tidak jadi share seharusnya nanti pada muntah oke jadi seperti itu cuma saya ingin share yang lain dari oh iya yang ini udah lalu setelah itu di asri selain juga menangani kasus-kasus complicated kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang biasanya memang dokter spesialis atau dokter umum yang sudah sangat berpengalaman lakukan misalkan kita bisa lakukan USG di asri seperti USG jantung USG kehamilan lalu USG kebidanan lalu ambulansnya juga bisa di sini kita lihat sangat lengkap jadi itulah yang menambah saya makin terkesan dengan asri ini wah ternyata klinik FKTP-nya di pedalaman kok kualitasnya kayak mayoklinik jadi itu yang bikin saya tambah terimpresif lalu ada juga kasus-kasus yang tadi selain kaki diabetes itu juga ada leukemia atau kanker darah yang saya temukan juga di klinik ini kita juga ada bisa melakukan pemeriksaan akus darah tapi itu untuk standarnya kalau yang bukan medis mungkin itu standar untuk lihat apakah ada keganasan darah atau bukan lalu juga saya ada pengalaman juga nih menangani kasus COVID-19 yang pertama dan yang kedua di Kayong dan itu waktu awal-awal penanganan kasus itu itu sangat kontroversi sekali karena berbagai pihak internal eksternal luar gitu semua karena itu sesuatu yang baru pasti orang akan seperti itu dan saya sangat mewajari dan itu juga yang kemarin kita sangat membuat tim jadi satu juga untuk sangat berdiskusi juga untuk berkomunikasi lebih lanjut lalu saya pernah juga dulu ada piloting project jadi koordinator sebelum ada koordinator di Bukit Baka Bukit Raya dulu sempat membantu juga disitu ada hiring kemudian ada juga belanja untuk dua klinik yang lumayan besar selalu disana juga saya ada radical listening atau mendengarkan aspirasi masyarakat bagaimana nanti klinik disana inginnya seperti apa mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai pengalaman unik saya Fita oke terima kasih dokter Alfi menarik sekali ini tentang sekalian dikasih gambar-gambar bagaimana pengobatan di asli dilakukan gitu ya oke yang ini saya lagi USG yang ini ada ambulansnya lalu disini bisa lihat dokter Vita mungkin ada disini dokter Vita lagi periksa pasien oke thank you nah dokter Alfi ini sekarang dia menjabat sebagai direktur klinik di Yaisan Asri sebelum dokter Alfi dan dokter apa manajer kliniknya adalah dokter Fitriani Simangun Song dan sekarang beliau hadir nih di antara kita boleh gak dokter Fitriani disapa sebentar nih halo dokter Fitriani sepertinya harus di unmute sama operator kali ya oh gitu ya oke sambil nanti diurus sama operator akan saya sapa juga beberapa dokter lain alumni Yaisan Asri ada dokter Monica dia dulu sebagai direktur eksekutif sebelum Ibu Febri dan ada dokter Alvita yang tadi disebutkan juga sama dokter Tika dan dokter Alfi halo dokter Monica mau disapa sebentar boleh bisa gak ya halo halo Evita waduh lagi di mana nih dokter kita lagi di mobil lagi di jalan halo halo semua terima kasih sudah diajakin gabung disini tetap semangat ya di Asri thank you udah bergabung dan mudah-mudahan dapat pengalaman yang baik dan dan menarik dan bisa bermanfaat buat banyak orang thank you Evita oke dokter Monica gak tau nih mau kemana tapi semoga selamat sampai tujuan ya dokter Monica oke kalau dokter Alvita nih bisa gak tersambung ya dengan kita dokter Alvita sama nih namanya dengan aku Vita dokter Alvita halo oke mungkin sulit ya untuk bersambung karena gak siap-siap juga karena saya todong mereka bertiga next kalau gitu saya ucapkan terima kasih dulu buat dokter Monica dokter Fitriani dan dokter Alvita yang sudah melakukan waktunya bergabung melihat adik-adiknya nih disini lagi top show gitu next saya mau tanya dokter Gigi Priska masih ada ya dokter iya masih ada ya Vita oke saya kira hilang dokter beri terima kasih dong pelayanan giginya di Yayasan Asri gimana ya kalau untuk pelayanan gigi disini sebenarnya tadi agak mirip sedikit sama cerita dokter Alvi sih jadi kayak ternyata di luar dugaan saya disini ketemu banyak banget pasien yang kompleks gitu yang kasus-kasus yang unik yang saya jarang banget ketemu di Jakarta jadi sebenarnya buat saya sendiri itu surprise dalam artis ini menyenangkan juga seru jadi belajar banyak hal baru gitu kan lalu saya mau kasih lihat sedikit keadaan kliniknya mungkin saya boleh minta tolong teman saya Oka buat bantu screen sharing ini sih kayak klinik dimana saya biasa bekerja bisa dibantu sama perawat gigi juga masih bagus gitu disini tindakan dental sih kami kerjain semuanya gitu cuman yang saya impress sebenarnya itu fasilitasnya sih soalnya lengkap banget jadi kayak pas dateng tuh wah gila ini wow lengkap loh kayak di kota besar jadi kayak kaget gitu kan terus bahkan kayak untuk mitigasi resiko untuk covid ini pun kita punya loh kayak disitu ada extra oral vacuum gitu extra oral suction itu biasa kami gunakan juga untuk prosedur-prosedur yang memerlukan aerosol gitu dan itu apa ya saya kaget impress aja kayak wah lengkap banget yang ini kan bisa lanjut kayak fasilitas kesehatan yang gak ada di semua fasilitas kesehatan lain gitu kayak unik gitu bisa menghadirkan jadi kayak impress sih lengkap banget jadi kita bisa banyak melakukan tindakan dengan rasa aman dan tentu bisa sama orang juga oke terima kasih banyak Dr. Priska atas jawabannya nah sebelum saya mau nanya ke Dr. Paramita yang sedang bertugas di ASRI BBBR saya membaca ada satu pertanyaan yang menarik nih untuk Dr. Tika jadi Dr. Tika ini di Ayasan ASRI ini dia kalau gak salah sebagai koordinator DOTS ya dokter ya benar betul Evita oke ada yang tanya dari Rahma Fitri Nur bagaimana ASRI menjalankan strategi DOTS directly observe treatment course dalam memberantas penyakit TB paru dan lepra dan berkomitmen melatih dan menugaskan pengawas menelan obat yang tersebar di dusun-dusun sekitar TNGT itu bagaimana dan juga bagaimana menangani masyam TB selama pandemi pengalaman tim medis ASRI dijauhi masyarakat ketika tim ASRI ada yang kena COVID atau bagaimana itu boleh diceritakan dok iya oke jadi untuk khusus program DOTS TB di ASRI itu ini mungkin saya kepertanyaan yang kedua dulu ya biar bisa lebih dikonekkan gitu memang tanpa tanpa COVID pun penyakit TB itu sudah menuai stigma jadi stigma yang ada di masyarakat itu memang di daerah sini khususnya ya itu masih kencang sekali tentang penyakit-penyakit menular apalagi TB dan di ASRI ini kita ada program PMO atau petugas menelan obat ada 10 PMO terdiri dari 8 ibu-ibu dan 2 bapak-bapak dan mereka tersebar di sekitar dusun-dusun keawasan lingkungan TNGP dan dari 10 PMO ini kalau kita hitung gitu ya rata-rata itu kita menangani kurang lebih 100 pasien TB per tahun dan 12 pasien dengan lepra atau MH per tahun dan memang ini banyak sekali cerita menarik sebetulnya ya bagaimana PMO kita yang terjun ke lapangan langsung itu mengalami stigma yang sangat kental di masyarakat bahkan ada PMO yang benar-benar ketemu pasiennya memastikan minum obat pasiennya itu di jalan harus maunya ketemu itu di jalan di perempatan gang gak mau ketemu di rumah karena kalau di rumah takutnya ketahuan tetangga jadi tanpa dengan COVID pun ya penyakit TB pun itu sudah menuai stigma tersendiri gitu dan apalagi dengan era pandemi COVID seperti ini memang kita pun juga sering briefing di antara PMO untuk lebih hati-hati untuk menunaikan 3M supaya tetap terjaga gitu ya untuk tidak menyebar gitu ya secara virulensinya begitu tapi memang untuk sekarang sih selalu kita update gitu ya apa yang menjadi juknis terbaru dari TB Nasional selalu diberikan pemaparan ke PMO gitu ya selalu kita latih dan sebetulnya mereka pun itu sudah sangat lama menjabat sebagai PMO sudah lama sekali bekerja sebagai PMO dan apa namanya bisa bisa melakukan untuk sampai dengan hari ini itu udah sangat luar biasa gitu tadi sama satu lagi pertanyaan yang pertama oke makasih ya jawabannya yang pertama itu bagaimana berkomitmen melatih dan menugaskan pengawas menelan obat oke jadi untuk secara teknisnya memang petugas PMO itu kunjungan itu seminggu 3 kali jadi mau dia di fase intensif atau di fase non-intensif gitu ya tetap kunjungannya seminggu 3 kali gitu dan itu setiap pasien dikunjungi oleh satu PMO khusus dan kita pastikan bahwa pasiennya minum obat di depan PMO dan itu kurang lebih sistemnya seperti itu dan apa namanya untuk pelatihan PMO setiap kali satu kali dalam satu bulan kita mengadakan pertemuan antar PMO dan disitu selalu di update yang tadi saya sampaikan tentang penjelasan mengenai juknis terbaru dari TB dan concern pemerintah terutama dari P2P ke Menkes untuk guideline TB terbaru gitu aja sih Fit terima kasih dokter Tika jawabannya oke next saya mau ke dokter Paramita yang sedang di pedalaman banget nih masih ada sinyalnya dokter ya masih oke mantap saya mau tanya jadi kan dokter Paramita ini bertugas di lokasi replikasi asri di Kabupaten Melawi di area Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya atau BBBR disingkatnya kalau di BBBR nih dok gimana pengalaman dokter dalam melayani kesehatan di pedalaman gitu kalau di BBBR ini kita kan punya dua klinik ya di dua dusun jadi ada dusun Mawang dan dusun Usapu Ring jadi aku tiap dua minggu aku itu harus mobile dari klinik satu dan lainnya jadi jujur selama di di BBBR ini menurutku sejauh ini adalah tempat kerja paling ekstrim paling sulit paling menyeramkan yang pernah aku datangi pokoknya tapi so far ini tempat yang paling aku suka tempat kerja yang paling aku suka aku mau share aja ya kayak gimana BBBR boleh kalau untuk apa namanya tentang pelayanan pasien aku sebenarnya mau masukin foto waktu aku klinik keliling melayani pasien masalahnya itu gak ada yang moto-in karena kita terbatas banget orangnya jadi aku akan share seadanya yang bisa aku share tentang kami di BBBR oke dok ini tim BBBR ya dok ya udah masuk ya ini tim BBBR ini ini manajernya manajer kami Pak Yohanes terus kalau yang ini itu koordinator edukasi dan koordinator lapangan namanya Bang Anius kalau yang satu ini yang manis sendiri ini namanya Barata dia koordinator apa ya pertanian organik ada saya sebagai dokter dan koordinator kesehatan lalu ada bidan Vini bidan yang bekerja di Nusa Poring dan juga ada Kak Dewi bidan Dewi yang bertugas di klinik Mawang gitu kayak tadi kan aku bilang kalau medannya di sini tuh sangat menyeramkan karena dia tuh berbukit dan tanahnya tuh merah jadi kalau misalnya hujan itu sangat sulit sekali kalau untuk mobil gitu kan aku pernah jatuh berkali-kali lah celana aku sampai sobek-sobek gak jelas itu udah biasa jadi aku harus sedia banyak baju di sini ini waktu ini waktu pertama kali aku mobile dari dari Nusa Poring ke Mawang jadi waktu itu kami harus segera pergi di pagi hari sedangkan malam hari menjelang subuh itu hujan sangat deras jadi akhirnya terpaksa kami harus melewati jalanan yang becek seperti ini mau gak mau ya terus ya bisa dilihat ya bannya udah yang berlumuran lumpur terus barata ini juga udah kehilangan sepasang sendalnya gara-gara tanah berlumpur seperti itu nah ada kalanya kita harus jalan kaki kayak gini turun tanjakan atau naik tanjakan karena kadang ojek yang kita naikin gak mampu untuk membonceng kita kalau misalnya kita maksa ya jatuh tergelincir gitu sorry ini ini share aja jadi tadi kan kelihatannya kelihatannya oke Steve kelihatannya kan biasa aja gitu kan tapi enggak inilah dia hasilnya setelah melalui jalanan yang super becek itu tadi oke ini tiap dua minggu lewat jalan ini ya iya dan gak cuman itu sih kadang kayak aku harus ke kecamatan seperti sekarang untuk nyari sinyal untuk konferensi itu aku harus ngelewatin jalan seperti itu lagi dan itu mungkin gak dua minggu mungkin seminggu kemudian aku udah harus mobile lagi tiga hari kemudian udah harus mobile lagi kayak gitu ini kemarin kemarin sempat kecah barunya jadi kayak beginilah saya harus menunggu di tengah jalan sampai ada yang nolong wow terima kasih banyak ya dokter Mita berarti untuk hadir di talk show ini perjuangannya sungguh sangat besar terima kasih banget aku sampai merinding lihat foto-fotonya thank you banget ada lagi yang ingin disampaikan? mungkin kalau ada waktu kalau enggak oke lah it's okay oke nah tapi ini ada pertanyaan nih buat dokter Mita saya tadi baca mau tanya dari Irvan mau tanya sama dokter Paramita bagaimana penanganan kasus pandemi di daerah Pelosokalbar di tempat dokter dengan segala keterbatasan apa saja kendala yang dihadapi saat penanganan pandemi bagaimana sikap dan kesadaran masyarakat di sana terkait pandemi sekarang kalau di dusun kami dusun kami tempat bekerja emang dia belum ada kasus cuman kalau di kabupatennya di Melawi di ibu kota kabupaten yaitu Nangapino itu sudah mulai ada kasus kan kalau di kabupaten sendiri sih penanganannya oke sama kayak pada umumnya penanganan ya jadi dia itu ya apa menggalakkan untuk memakai masker terus physical distancing dan sebagainya cuman saya agak concern sih kalau untuk yang masalah masyarakat pedalaman karena tentunya apa ya edukasi mereka apa informasi yang terbatas yang mereka dapat jadinya itu mereka gak aware tentang yang namanya pakai masker gitu memang agak susah sih jadi kalau kami di klinik ya kami berusaha jadi setiap kali ada pasien masuk klinik cuci tangan itu pasti ya kan cuci tangan terus kalau nanti tentunya kita akan anjurkan untuk pakai masker dan ini memang struggle kami sih karena untuk menganjurkan seseorang pakai masker di dusun yang yang angka angka covidnya mungkin boleh dibilang masih 0 ya itu memang susah dan mereka juga pekerjaannya kan memang berladang itu susah banget untuk menganjurkan mereka pakai masker karena mereka akan merasa sesak kayak gitu tapi ya kita berusaha lah sebaik-baiknya ya dan kita juga kerjasama sama puskesmas di menupung di kecamatan untuk menggali informasi untuk update bagaimana situasi covid terkini bagaimana dengan angka angka covid yang sudah mungkin masuk ke pinoh sudah nambah apa belum atau ke menupung bagaimana gitu jadi kita kerjasama dengan puskesmas juga gitu oke terima kasih dokter Mita jawabannya itu baik banget sih memang tetap harus 3M ya masker menjaga jarak mencukit tangan agar preventif aja gitu masih 0 tapi harus dijaga tetap 0 dengan 3M itu gitu kan dokter ya betul sekali saya ini yang bukan dokter tiba-tiba kasih nasihat ke dokter kan aneh ya oke next saya tadi tuh sering banget dijelasin tentang planetary health kesehatan planetary dan lain sebagainya mungkin ada yang belum paham nih dari kita apa sih planetary health kesehatan planetary itu seperti apa nah saya ingin tanya nih ke siapa ya dokter Joe bisa jawab ya mungkin konsep planetary health itu seperti apa dok planetary health ya berat juga sebenarnya saya sebelum kesini saya gak tahu sama sekali baru di asri juga saya baru tahu apa itu planetary health jadi yang setahu saya itu planetary health atau kesehatan planet itu adalah kondisi kesehatan planet kita dimana kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan itu saling tergantung satu sama lain kan kadang kebanyakan orang berpikir kalau kesehatan manusia itu ya manusia doang manusia doang yang diintervensi manusia doang yang di dikasih obat dan segala macam mungkin dengan peningkatan hidup dan segala macam namun kadang kita kebanyakan kita itu lupa kalau ternyata kesehatan manusia itu sangat tergantung dengan kesehatan lingkungan sekitarnya dan kesehatan lingkungan di planetary health itu menggambarkan kalau kesehatan lingkungan itu di di daerah sini bisa mempengaruhi kesehatan manusia secara umum dimana-mana saja jadi kesehatan lingkungan di mungkin di Kalimantan kita ini bisa mempengaruhi kesehatan lingkungan dimana-mana saja dan di Indonesia baik pun di luar negeri nah oleh karena itu penting untuk kita tahu planetary health itu apa dan planetary health ini kalau nggak salah itu sudah jadi disiplin ilmu baru sih jadi bagaimana cara kita untuk mencapai suatu kondisi kesehatan dimana kesehatan manusia itu sejalan dengan kesehatan lingkungan di sekitarnya dan bagaimana cara mencari solusi yang terbaik dimana dua-duanya itu dapat tercapai jadi selain kita menjaga kesehatan manusia itu juga kita menjaga juga kesehatan lingkungan kita nah dan planetary health ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan manusia contohnya ya kalau contoh gampangnya ya kalau kita banyak melakukan illegal logging atau pemakaran hutan itu akan mempengaruhi atau meningkatkan kasus penyakit-penyakit manusia contohnya ya penyakit paru atau penyakit inspeksi seluruh para kosan atas atau juga bisa juga malaria karena terbukti dari jurnal-jurnal dari kesehatan itu kalau ternyata kalau kita menabang hutan contohnya di Kalimantan ini kita menabang hutan secara massal itu illegal logging pertobaran dimana-mana itu patogen atau nyamuk-nyamuk yang penyebab malaria itu yang harusnya bisa tinggal di hutan dan tidak benetap di sana dan tidak mengganggu manusia akhirnya bisa berpindah dan mengganggu manusia yang di luar hutan jadi begitu jadi secara apa umumnya itulah kesehatan planet atau planet terhel itu adalah kondisi di mana kesehatan apa kesehatan manusia itu tergantung dengan kesehatan lingkungan begitu mungkin itu dulu sih oke silahkan si dokter berarti ini ya kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan itu selalu terkoneksi gitu oke manusia yang sehat untuk lingkungan yang sehat dan sebaliknya betul ya dok ya nanti mungkin itu contoh-contohnya nanti dijelaskan oke nah terus gimana sih caranya dokter juga bisa ikut dalam upaya penyelamatan hutan dokter Tika mungkin bisa jawab jadi memang inilah tujuan saya ke Asri waktu pertama kali datang karena saya melihat dokter tidak hanya berperan dalam aspek klinik medis tapi kita juga diikut sertakan pada program-program di Asri di luar medis dan Asri sebagai wadah yang sangat mendukung kita dan makanya tema kali ini tepat bahwa kita bisa menyelamatkan hutan dengan stethoscope Asri menjadi wadah yang tidak hanya membuat kita peduli terhadap apa ya medis tapi juga ikut dalam kegiatan konservasi saya itu baru seumur-umur saya baru pertama kali gitu ya ikut nanam pohon reforestasi itu di Asri jadi saya sangat seneng banget waktu itu kayak pertama kali pengalaman seumur hidup itu ikut nanam pohon terus diajarin juga gimana cara menanamnya bagaimana cara melepaskan tanamannya dari polybagnya dan segala macam dan saya diajarkan kayak bagaimana yang sebetulnya apa ya misalnya kayak menghitung luas konservasi hutan kita reforestasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Asri dan saya juga ikut beberapa kali dalam kegiatan konservasi ke bidang edukasi untuk menjelaskan ke program apa ke anak-anak remaja gitu ya Asri teens Asri kids yang mungkin nanti dokter Afi bisa juga lebih lengkapi ya dok ya dan menurut saya itu suatu pengalaman yang saya gak akan dapat kalau saya gak di Asri gitu jadi thanks to Asri dan semua tim yang ada di Asri ini yang membuat kita tuh akhirnya aware bahwa tadi yang seperti dokter Joe sampaikan bahwa kita dan alam itu saling interconnected saling menyatu gitu sih Fit jadi ini ada foto-fotonya yang di-share tuh tadi foto saya ini ada foto dokter Joe jadi kita ikut gitu dan ini wah gila sih ini pengalaman yang saya seneng banget dan gak didapat di tempat lain selain Asri gitu maaf tadi lupa anjut ya terima kasih dokter Tika sudah dijawab itu pengalaman yang kayaknya memang sekali untuk dibahas nah sekarang saya mau ke dokter Priska jadi halo dokter Priska bagaimana sih menerapkan kesehatan polonetari saat dokter memeriksa gigi-gigi pasien gitu jadi sebenarnya oh sebenarnya sebelumnya-sebelumnya saya merasa perlu menyampaikan bahwa saya juga ikut tenang ada di sini soalnya saya sendiri suka banget sama pohon jadi kayak bisa berkontribusi di sini kayak bisa lihat pohon-pohon ditanam juga dan pasien bisa bayar-pohon itu saya semangin banget juga terus kayak kalau untuk praktek planetary health dalam praktek medis sih kalau saya sederhana aja misalnya cara saya menerapkan planetary health buat pasien itu biasanya saya lebih kayak mengingatkan pasien saya sih untuk peka dengan dirinya sendiri kayak dengan kebutuhan dirinya sendiri misalnya keluhan apa yang dirasakan apa yang dimakan bagaimana cara merawat di sendiri gitu kalau saya dari gigi kan pasien saya biasanya memiksa pemeliharaan rutinitas pemeliharaan kesehatan muridnya ya jadi kalau kita nggak ketahuan masalahnya apa terus kan saya bisa sedikit berbagi tentang bagaimana cara merawat diri secara keseluruhan yang lebih baik cara merawat diri yang lebih baik untuk tubuh lebih baik untuk bumi juga gitu dan menurut saya itu sebenarnya yang paling konkret dan paling sederhana bisa dilakukan oleh setiap pasien itu khususnya itu adalah merubah pola konsumsi membuat kebiasaan baik dan eliminasi kebiasaan buruk itu powerful banget sederhana karena berdampak nggak cuma buat kita diri kita sendiri tapi juga langsung pelingkungan juga gitu jadi menurut saya kalau misalnya kita udah terbiasa lebih peduli dan lebih peka dengan kebutuhan diri kita sendiri kita cenderung lebih mudah untuk peduli dengan melalui kehidupan lain terus selain itu biasanya kadang-kadang ada juga pasien yang kepo atau kayak tanya-tanya gitu tentang program Astri dan saya pikir tuh kayak biasanya-biasanya jadi kesempatan sih untuk kayak sharing semangat hijau gitu kan kayak kita tuh disini sebenarnya untuk berterima kasih loh sama kalian karena-karena sudah menjaga hutan kita gitu hutan kita bersama jadi kayak menjaga terus hutannya ya gitu sih itu menarik banget nih apa berarti sambil diajak ngobrol gitu pasiennya kan sambil diajak diskusi gitu dokter ya iya oke saya dapet kabar katanya ada alumni dokter Astri juga dokter Vivi yang bergabung juga disini saya ucapkan selamat datang dokter kalau mau menyapa kami boleh mau menyapa dokter Vivi dokter Vivi ya salam kenal dokter Vivi oke mungkin lain kali ya dokter Vivi tapi aku mengucapkan terima kasih banyak dokter Vivi dokter Fitri dokter Monika semuanya yang sudah meluangkan waktu menonton adik-adiknya ini talk show oke selanjutnya saya mau tanya ke dokter Alfie sekalian ada yang ini dokter ada yang memberikan pertanyaan oh iya saya mau ingatkan kepada para peserta jadi nanti di akhir sesi ini saya akan memberi kesempatan dua penanya untuk raise hand menanya secara langsung kalau mau silahkan nanti akan dipilih oleh saya gitu ada yang tanya dari Rahma Fitri apakah masyarakat yang berobat ke klinik asri dapat membayar dengan kerajinan tangan kulit telur tenaga kerja atau kotoran hewan selain bibit pohon untuk insentif berupa diskon biaya pengobatan berdasarkan kelestarian hutan di sekitar dusun semakin hutan terjaga diskon pengobatan apakah semakin besar gitu dan ada juga yang tanya nih dok aduh banyak banget pertanyaan buat dokter Alfie kan tadi itu dijelaskan ya fasilitasnya di Yayasan Astri itu sekeren apa maksudnya untuk klinik di daerah laman ini itu sudah bagus banget nah gimana sih agar operasionalnya itu tetap terjalan apakah sudah tertutup dengan mereka bayar bibit ke kita gitu sambil dijelaskan ya dokter ya oke oke ya terima kasih untuk pertanyaannya itu pertanyaannya bagus sekali ya untuk yang pertama tadi pertanyaannya yang ini ya apakah bisa membayar dengan selain bibit itu bisa sekali memang kita ada mungkin nanti saya ada gambar mungkin nanti saya jelaskan sekalian aja kalian sekalian gambarnya nanti saya jelaskan jadi selain seedling atau bibit pasien juga bisa bayar dengan kulit telur nanti yang akan dipakai untuk pupuk kemudian juga bisa bayar dengan kerajinan tangan dan kerajinan tangan itu tidak hanya kita simpan tapi ketika nanti ada pengunjung apalagi dari luar negeri biasanya yang mereka lihat wah kok dari bambu kok dari pandan bisa jadi kayak gitu mereka unik mereka biasanya beli gitu untuk dibawa dan dipajang di rumah biasanya seperti itu jadi kerajinan tangan kita lihat kerajinan tangannya harganya kira-kira berapa nih berdasarkan ya itu negosiasi ya karena lihat dari seninya juga kemudian juga bisa bayar pakai kotoran sapi jadi ada harganya itu tapi gak bisa dibandingkan ya misalkan kotoran sapi sekilo sama kerajinan tangan sekilo itu gak sebanding jadi ada takarannya masing-masing kemudian juga selain kalau misalkan gak punya sapi gak punya kulit telur eh gak punya yang lain tadi disebutkan juga bisa bayar dengan bekerja dengan hitung ada perhitungannya sendiri jadi sangat banyak sekali cara untuk membayar di asri dan kami sangat berharap untuk membayar dengan cara itu gitu selain dengan cara cash lalu yang tadi yang kedua pertanyaannya bagaimana kok asri bisa membeli alat-alat yang cukup wah gitu untuk ukuran di pedalaman seperti ini memang itulah yang maksudnya kita masukkan ke konsep planetary health ketika ada manusia yang sehat manusia yang sehat itu bisa membuat lingkungannya sehat ketika lingkungannya sehat manusia yang sempat juga bisa jadi sehat jadi kita bisa ibaratkan itu ada orang yang sehat misalkan di Amerika sana dan berterima kasih karena hutannya telah dilindungi di asri sehingga mereka berterima kasih untuk menyumbangkan alat-alat yang bagus tadi menyumbangkan alat-alat yang bagus tadi bisa berupa alat kita juga punya alat USG portable yang bisa kita sambungkan ke tab dan itu dari konsulen di Amerika yang peduli dengan lingkungan juga lalu ada juga orang-orang yang memberikan bantuan dengan dana seperti itu jadi konsep planetary health itu memang benar-benar nyata gitu ketika orang saling membantu untuk menjaga lingkungan maka akan terjadi lingkungan dan manusia yang sehat mungkin seperti itu ada pertanyaan lain oke thank you kalau buat yang tadi disebutkan ada diskon-diskon biaya kesehatan untuk dusun-dusun itu mau dijelasin juga dong itu oh boleh-boleh jadi itu saya kelewat maaf untuk yang diskon itu jadi kita ada program pertama monitoring monitoring untuk kelihat ke dusun-dusun yang bekerjasama dengan asli jadi ada dusun-dusun yang mengelilingi Taman Nasional Gunung Palung dan itu kita anggap sebagai dusun penyangga dusun pelindung hutan jadi kita lihat apakah aktivitas menebang disana ada atau tidak yang kita harapkan aktivitas menebangnya sedikit begitu ketika aktivitas menebangnya tinggi kita bantu carikan mereka alternatif livelihood atau mata pencarian alternatif misalkan kita tukar canso-nya jadi mereka yang menebang bisa ganti ke bisnis yang lain seperti itu nah ketika kita sudah lihat misalkan indikator penebangannya seperti apa kita bagi levelnya berdasarkan warna kita ada level hijau ada kuning kemudian ada merah itu warna mempengaruhi nanti untuk diskonnya berapa untuk di klinik seperti ini misalkan untuk yang merah yang aktivitas loggingnya paling tinggi pun kita tetap kasih diskon 20% ketika dusun tersebut memang menyaga gunung talung dan bekerjasama dengan asli lalu untuk yang sedang aktivitas loggingnya atau kuning kita berikan diskon 50% dan kemudian untuk yang paling tinggi hijau disun hijau itu berarti aktivitas menebangnya sangat-sangat rendah itu kita kasih diskon 70% jadi kebayang ya kita asalnya berobatnya 100 ribu misalkan USG misalkan yang berobat obat gitu ya karena dusunnya hijau eh bayarnya cuma 20 ribu kan saat bisa ngurangi uang iya betul jadi itu sebagai ini ya mungkin bentuk apresiasi atau terima kasih asli kepada mereka karena sudah menjaga hutan di dusunnya gitu oke makanya organisasi kita disebut juga dengan planetary health in action karena itu kita lihat hubungannya satu sama lain oke oke itu menarik banget dok nah satu lagi dok kalau yang tadi bilang kan kalau bisa pembayaran itu pakai bibit nah bibit-bibit itu kemudian dikemanakan sudah dapat berapa banyak bibit nih kita untuk bibit-bibit tersebut jadi kita tanam di tempat-tempat reforestasi sampai saat ini kita ada tempat reforestasi di Laman Satong kemudian ada Mentubang kemudian juga ada di Rantau Panjang jadi kita yang si seedling tadi itu bisa pasien antarkan sendiri atau kita yang menjemput si bibit tersebut ke rumah pasien tentunya harganya berbeda nanti ada hitungannya sendiri yang lebih dikesi harga itu adalah pohon-pohon yang langka dan pohon-pohon yang memang asli dari Kalimantan itu harganya ada sendiri juga jadi kita bawa ke nursery kita kita siapkan si bibitnya sampai dia siap untuk ditanam ketika siap untuk ditanam nanti kita transfer ke spot-spot tersebut dan bibit tadi itu kenapa kalau dibayar pakai bibit nanti klinika operasinya dari mana dong operasionalnya ada orang yang peduli terhadap lingkungan sehingga mereka membayarkan bibit itu untuk bisa ditanam sehingga uang yang dibayarkan bisa untuk operasi oke oke terima kasih dokter Alfi penjelasannya ini menarik sekali mungkin ini satu-satunya ya klinik yang menerima pembayaran dengan bibit pohon gitu dimana lagi bisa bayar kesehatan dengan bibit pohon oke next jadi kita barusan ini sekalian kita membahas tentang penerapan planetary health ini di di yayasan asri ini sendiri kalau untuk praktek medisnya kita ini apakah sudah environmental friendly kah atau bagaimana ini mau dijawab boleh terserah oleh dokter-dokter asri yang manapun mau dokter Alfi boleh atau didelegasikan oleh dokter yang lain boleh oke mungkin karena saya lagi unmute saya coba aja yang menjawab jadi begini untuk konsep planetary health apakah diterapkan di lembaga seperti itu memang itu menjadi sangat penting gitu untuk bisa diterapkan di lembaga apalagi kita sudah tahu kalau faktanya bahwa rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu adalah penyumbang karbon juga yang salah satunya banyak juga kita bisa bayangkan ketika pasien datang apalagi musim COVID-19 seperti ini dokter memakai sarung tangan sarung tangannya harus diganti setiap pasien baru lagi ke tempat sampah kemudian juga kalau kita nyuntik pasien pakai skuit yang memang harus sekali pakai kemudian juga nanti alat-alat medis itu akan dibakar dan menghasilkan karbon lalu juga ada limpah misalkan ada obat yang sudah ada luar itu disimpan kemana mungkin bisa saja menghancur itu bisa oke dokter Alfie apakah masih tersambung terdengar ya suara saya oke dokter Alfie halo halo oke tadi terputus dok boleh diulangin lagi saya juga sadar sebenarnya terputus jadi memang seperti itu jadi kita bisa bayangkan tadi sudah saya sampaikan ya sampai skuit sampai obat-obatan yang kadar luar saya itu akan dibuang ke lingkungan memang kita perlu ada sistem yang namanya yang paling baru itu ada sistem namanya healthcare without harm atau sistem kesehatan yang tidak melukai lingkungan begitu kalau dibagi kategorinya kita bisa kasih kategori berdasarkan pertama untuk sampah atau untuk limbahnya yang saya juga belum bisa menilai apakah kita memang sudah benar-benar ideal atau belum tapi menurut saya sudah bagus ya untuk mengikuti di lembaga itu karena kita dari sampah kita karyawan tentunya perlu makan di asri biasanya juga ada orang-orang yang makan pakai styropom pakai plastik nah untuk asri sendiri kita tidak menyediakan styropom atau plastik untuk makan jadi kita pakai piring nanti bisa dicuci kembali lalu kita tidak juga menyediakan air minum dalam bentuk botolan begitu jadi kita diambil di dispenser lalu juga ketika staff-staff kita atau pasien-pasien kita ada baju yang tidak pakai untuk mempercantik klinik tentunya kita perlu tanaman tanaman juga ada yang perlu pot biasanya juga ada yang berubah si bajunya tersebut kita recycle untuk buat pot jadi si baju tersebut dicelupkan ke semen nanti dikeringkan nah itu bisa jadi pot nanti saya sebenarnya pengen nunjukkan fotonya tapi tidak ada mungkin bisa saja lihat ke klinik asli kalau mau lihat pada fasilitas medis ini kita sering menggunakan untuk menyapu air atau bagaimana dengan tisu pakai lap sehingga bisa dicuci kembali dan dipulang lalu kita juga selalu memberikan himbawan kepada staff untuk selalu tidak menggunakan plastik dan ketika berbelanja mereka menggunakan shopping bag sendiri sehingga mengurangi untuk pemakaian plastik kemudian makanan-makanan sisa yang ada di klinik asli juga kita buat untuk membuat pupuk komposer lalu di segi perawatan pasien kadang-kadang pasien kita minta untuk sebagai misalnya ada yang tangannya cedera supaya atau yang tangannya kaku begitu ada penyakit-penyakit tersebut yang bisa bikin tangan pasien kaku kita kita ajarkan bagaimana untuk menanam seedling begitu sehingga itu bisa dijadikan sebagai fisioterapi untuk pasien juga lalu untuk limbah-limbah cair yang ada di klinik asli kita sudah bikin ke pengolahan limbah cair begitu jadi sebelum kita buang ke lingkungan kita proses dulu supaya siap supaya lebih lalu lalu dari energi juga kita meminimalisir penggunaan lampu sebisa mungkin dari bentuk ruangan klinik asli itu sangat terbuka jadi semua gedungnya itu bukan yang kotak di dalamnya ada lorong-lorong tapi lorong-lorongnya leluar menghadap ke alam jadi cahaya bisa masuk juga udara bisa berputar gak perlu banyak AC lebih banyak itu bisa mengurangi energi juga dan energi juga yang kita bisa tahu energi juga ada yang dari air kan sumbernya juga ada yang dari batubara nah yang dari batubara itu sangat melukai lingkungan jadi kalau bisa listrik kita sering jangan terlalu sering digunakan lalu kita juga meminimalkan penggunaan AC kecuali pada daerah-daerah yang memang perlu penggunaan AC misalnya seperti farmasi atau ruang radiologi karena takut alat-alatnya rusak mungkin juga saya mau coba untuk selanjutnya untuk transportasi untuk karyawan kita kita kasih sepeda gitu selain untuk bahan bakar selain instead of yang fuel based vehicle ya jadi kita kasih yang sepeda begitu lalu jendela juga menghadap pemandangan terbuka itu juga membantu penyembuhan pasien kemudian ada bangku tunggu pasien yang biasanya dari kayu-kayu atau bisa saja kayunya ilegal kita biasanya memaksimalkan dari risbang rusak kita buat kait dibuat bangku atau sebagainya seperti itu lalu untuk dari segi dari segi pembayaran pasien tadi juga saya sudah jelaskan jadi pasien bisa bayar pakai bibit gitu sehingga pembayaran pasien tadi juga bisa untuk kesehatan lingkungan atau kesehatan planetari untuk penanaman untuk faktanya bibit pohon yang kita terima sejak tahun 2007 itu ada 65 ribu bibit dan yang paling besar itu ketika 2019 kita menerima sampai 23 ribu bibit jadi kebayang dari sejak 2007 aja 65 ribu bibit dan 2019 23 ribu itu sangat banyak sekali lalu yang tadi saya jelaskan juga ada harga-harga untuk bibit-bibit tertentu biasanya pohon-pohon yang memang jarang atau sudah mau terancam punah itu dihargai lebih tinggi dan pohon-pohon yang memang dari yang apa sorry oke kita lanjut aja lalu ada diskon biaya kesehatan saya mau tunjukkan disini kita bisa lihat harga-harga pohonnya ada pohon terancam punah dan jenis asli Kalimantan itu harganya yang lumayan di atas nah yang tadi di pertanyaan bagus juga tadi ditanyakan ini yang bisa dibayarkan oleh pasien tadi saya sudah jelaskan juga lalu ini untuk diskon yang tadi diskon ada diskon merah seperti apa kuning ada hijau ada juga biru jadi biru ini spesial sendiri jadi dia punya kerjasama dengan ASRI tapi gak berbatasan dengan taman nasional kita kasih diskon 50% gitu lalu selain penerapan planetary health di lembaga kita juga banyak menempelkan poster-poster edukasi di sekitar klinik ASRI kita pasangkan itu untuk masyarakat supaya peduli oh seberapa penting untuk menjaga lingkungan lalu untuk capacity building yang seperti tadi dokter Tika sudah jelaskan juga untuk capacity building kita bisa bertukar pikiran yang medis juga bisa dapat pelajaran mengenai konservasi yang konservasi juga bisa mendapat pelajaran mengenai medis jadi kita bisa selain yang konservasi kerjaan jadi konservasi yang medis juga bisa mengenai tentang planetary health jadi kita memaksimalkan aplikasi planetary health di lembaga juga mungkin bisa saya langsung jelaskan juga ini program-program yang ada di Yayasan ASRI kita lihat selain tadi ada klinik ada reforestasi biasanya kita gunakan bibit-bibit dari pasien kita sudah menanam kurang lebih 156 hektare dan lebih dari 100 spesies lalu ada monitoring deforestasi kita punya 30 sahabat hutan sahabat hutan itu ada di tiap dusun yang bekerjasama dengan ASRI dia memantau aktifitas illegal logging atau logging aktivitasnya seperti apa lalu ada juga ini yang sangat menarik buat saya jadi ada program edukasi ada edukasinya programnya untuk generasi muda di sekitar kamar nasional jadi kami usahakan untuk dari muda untuk mengerti seberapa penting untuk menjaga lingkungan jadi sudah ada lebih dari 1000 ASRI kids dan ASRI teens kita semua lalu juga kita ingin kasih juga ini si planetary health ini ke orang luar atau ke universitas-universitas yang biasanya mereka bisa berpikir oh iya juga ya lingkungan biar tersadar yang partner-partner yang kita sudah lakukan itu dengan Yale University dengan Stanford ada Yale NUS ada OEH jadi lumayan banyak dan mereka biasanya ada juga yang tertarik dengan program ASRI dan mendonasikan uangnya juga lalu ada program pertanian organik kita bisa lihat di sini ASRI mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam tapi minimal mungkin lalu kita bisa dilihat di bawah ada program kambing untuk janda kambing untuk janda ini kita tahu kalau orang kalau janda itu di wilayah Indonesia gitu wilayah timur biasanya susah untuk mencari alternatif sehingga kita ingin membantu mereka dengan memberikan kambing nanti kambingnya dikembang biarkan oleh mereka ketika sudah berkembang biak dikembalikan ke ASRI kambingnya untuk janda yang lainnya lalu kita bisa lihat juga ada censor buyback untuk logger-logger atau penebank di sekitar Taman Nasional Gunung Palung yang mereka ingin berhenti melogging kita bisa tukar si censonya dengan uang dan kita bina untuk melakukan bisnis gitu lalu ada juga sekarang banyak orang yang peduli untuk menjaga pohon yang sudah kita tanam jadi sebenarnya pohon-pohon yang sudah ditanam itu masih perlu perawatan nah dengan ada program ini orang-orang tersebut berkontribusi untuk merawat pohon dan kita juga ada campaign untuk mereduksi penggunaan bahan-bahan yang disposable yang bisa cemari lingkungan seperti sedotan juga ada kantong kresek kita bisa lihat disini pakai sedotan stainless steel yang bisa reusable juga ada shopping bagnya disitu warna-warni jadi bisa dibeli di klinik asli lalu ada replikasi yang memang sekarang sudah ada dokternya dokter paramita yang saya sangat apresiasi sekali itu bisa bekerja di yang se-extreme BWBR kita juga punya dua bidang oke mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Evita yang untuk saya maaf agak lama Evita karena ini banyak yang harus dijelaskan oke makasih banyak dokter Raufi jadi tadi sudah dijelaskan program-programnya Yayasan Asri bagaimana Yayasan Asri menerapkan planetary health ke dalam program-program sehari-harinya dan lain sebagainya nah tadi yang menarik adalah bahwasannya ada discount pengobatan untuk desa atau dusun yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Palung nah Taman Nasional Gunung Palung ini kan luas sekali pasti banyak banget dong desa-desa atau dusun-dusun yang berbatasan secara langsung nah kalau untuk desa atau dusun yang jauh sekali contohnya saya pernah dengar ada yang namanya mobile clinic gitu nah boleh nih ya mungkin saya tanya kepada dokter Dara gimana mobile clinic di Asri itu seperti apa boleh diceritakan kita dengar suara saya ya dengar dengar aku mungkin akan jelasin ya mobile clinic aku sebenarnya gini kalau dari gimana suaranya jelas halo suaranya jelas oke sekarang mantap oh ya oke jadi mungkin sebenarnya dari semuanya itu banyak ya itu salah satunya yang di Asri itu yang cerita seru cerita menarik ini aku ini ya termasuk salah satunya klinik keliling itu yang buat aku sangat menarik jadi klinik keliling ini kita di Asri kita lakukan setiap bulannya itu merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan itu di desa terutama salah satunya itu di Gesun Pakalangjihing itu kalau misalnya kita pergi ke sana itu kurang lebih sekitar 6 jam 6 jam 5 jam 6 jaman gitu dengan medan mungkin teman-teman tahu ya kalau di sana itu namanya tempat daerah yang tidak ada sinyal tidak ada listrik mungkin teman-teman sudah tahu ya itu jauh pasti ya dan tempatnya juga pasti kecil ya gitu jadi kita itu aku akan sambil nampilin gambar ya biar nanti lebih enak ngelihatnya oke oke ini ini mungkin aku gak bisa ngasih video aku dapatnya gambar aja dulu ya ini salah satu aku berapa kali sudah hukupan kegiatan ini jadi ini kita kalau misalnya untuk kejihin kita sekitar 5 jam 6 jam itu kalau misalnya jalannya bagus seperti ini lagi gak hujan ya ini lagi gak hujan tapi kalau sudah hujan oke silahkan pasti kita tuh udah goyang-goyang disana gitu ya kalau sudah hujan kita tenggelam ya siap-siap aja pelampung gitu ya seperti gambar yang disini gitu itu kelihatannya cuma atapnya doang ya untung kita punya driver yang sangat luar biasa ya jadi tetap seimbang jadi ini lalu jadi di dijihing itu kita lakukan itu pertama kita satu malam dua hari jadi pertama kita datang kita malam itu melakukan pengobatan oke melakukan pengobatan setelah itu besoknya kita ada senam bersama kebetulan aku juga hobi yang senam nah aku juga sukanya kipop pertama Big Bang ya G-Dragon kalau teman-teman tahu yang suka kipop tuh jadi itu aku mengkreasikan senam anti-strupku itu dengan lagu-lagu kipop jadi nenek-neneknya itu juga ibu-ibunya bapak-bapaknya juga senam jadi kayak gambar ini oke kelihatan gak ya gambarnya gak kelihatan ya gak kelihatan ya gambar satu lagi ya oke jadi itu ada senam ya gak kelihatan ya gambarnya ya udah gak apa-apa itu sih sebenarnya ada gambar favorit yang sangat aku sukai itu gambar favoritnya bukan kelihatan senamnya sebenarnya tapi ada senyuman disitu senyuman dari ya masyarakatnya gitu jadi kenapa aku bilang itu senyuman mereka itu datang berobat disana kan banyak pasien itu pasiennya yang berobatnya itu pasien kontrol ya yang memang pengobatannya itu berkelanjutan gitu jadi memang berobatnya ya setiap bulan tapi pengobatannya juga banyak kan gitu jadi itu mereka untuk berobat itu banyak itu pasien kontrol yang aku ngeliatnya itu datang senyumnya tuh udah gini senyumnya udah gitu datangnya aja tuh senyumnya udah semeringah pulangnya juga udah semeringah jadi apa sih yang mau aku bilang disini tuh kayak ada ungkapan ini mungkin ada ungkapan dari salah satu dokter yang aku bagumi ungkapan yang buat aku salah satu ungkapan itu kalau kamu jadi dokter kamu jangan memeras orang kecil salah satu itu dari dokter kalau tahu ya dokter-dokter itu kata kalau kamu jadi dokter kamu jangan memeras orang kecil mungkin dia mampu membayar kamu tapi setelah pulang ke rumah dia akan menangis jadi menangisnya kenapa ya karena gak bisa beli beras mungkin dia bisa membeli obat tapi mungkin gak bisa beli yang lain jadi yang aku bilang ini adalah ketika pasien salah satu pasien aku tanya ibu gimana nih kalau bayar pakai bibit gimana rasanya wah ini terbantu sekali dok aku sangat terbantu sekali apalagi dengan penyakit yang memang banyak penyakit yang memang harus minum obatnya rutin harus terkontrol jadi itu yang buat aku itu kelihatan ya senyumannya ya cuman udah bisa kelihatan gambarnya udah ya pita ya seru banget ya itu bahagianya bahagia banget aku sih ngeliat gitu aja aku udah ngerasa bangga gitu jadi dari situ aja ngeliat apa ya mungkin bagi orang lain itu anggapannya kayak ya mungkin itu biasa aja gitu tapi bagi orang-orang lain mungkin wah itu sangat membantu sekali gitu loh kita membantu orang mungkin dengan cara ya seperti ini gitu bayang bibit mereka berlomba-lomba gitu dan obatnya itu memang mereka juga bisa produktif karena juga penyakitnya juga terkontrol tapi juga alamnya juga ya lomba-lomba nabung bibit gitu ya jadi itu juga semuanya pasti udah berputarnya di situ semua itu yang buat aku oke darah kamu aku sangat bersyukur kamu bisa bagian dari ini itu sih yang buat aku oke itu penyakit keliling itu sih yang buat aku mungkin aku sangat semangat jadi kalau pulang aku pasti udah senyumnya tuh udah hilang sampai aku tuh udah ibu-ibu mamak-mamak aku pasti udah senyumnya ada senyumnya sekali itu senyum habis gitu itu sih mungkin ya kayak kita yang harus aku oke terima kasih dokter darah ceritanya sangat seru sekali gitu berarti setiap bulan sampai sekarang masih kesana ya dokter ya iya setiap bulan kita masih kesana cuma mungkin kalau misalnya kita ini kan lagi masa-masa pandemi ya jadi kita yang paling penting adalah menerapkan sesuai protokol kesehatan itu sih yang paling penting itu tetap jangan lupa dimanapun itu tetap kita lakukan itu sih kita oke thank you dokter darah sambil nih saya mau selipin satu pertanyaan buat dokter darah dari Mer Betty si Tompul dia tanya kasus penyakit apa yang paling berat yang pernah diterima dan berhasil disembuhkan di Yayasan Asri di klinik Asri oke aku coba jawab ya sebenarnya kalau penyakit yang parah itu mungkin banyak sekali mungkin yang penyakit yang parah mungkin yang secara ringkas yang bisa aku jelasin itu yang aku tangani sendiri itu pasien yang nenek-nenek itu sudah berulang kali dia juga misalnya sudah berubat kemana gitu kan sudah berulang kali juga dengan peluhan dia tidak bisa makan jadi itu setiap dia apa ini makan dia minum bahkan berat badannya sampai usianya sekitar 70 tahun berat badannya itu sekitar 26 bisa bayangkan ya urusnya gimana nenek-nenek berat badannya dengan 26 jadi itu menurut aku berat itu banyak ya bisa dia semakin buruk jadi itu nenek itu sudah kita anjurkan karena kan itu perlu pemeriksaan karena tidak bisa makan makan minum muka pasti kita harus tahu penyebarnya apa sedangkan neneknya kita anjurkan itu juga maunya tetap dia sih oke kita lakukan perawatan kita tapi dengan syarat ya itu ya saya berputar wakita juga gimana kita harus tahu gimana caranya supaya bisa asukkannya ke tubuhnya itu ada suaranya tadi ngeri ya jelas ya FK boleh diulangi sedikit kurang jelas tadi dokter oh kurang jelas kalau kalau gini kalau gini suaranya bisa bisa sih cuman agak berusaha tapi gak apa-apa coba dulu dok oke ulangi lagi dokter kalau gini jelas ya kita lumayan jadi aku menjelaskan mungkin kalau dari penyakit itu mungkin yang berat yang berat banyak sekali sebenarnya di asli aku sih kalau di asli itu banyak sekali yang bisa aku dapat mengalami luar biasa jadi sebenarnya ada anak aja yang ringkas bisa aku jadi itu ada nenek dengan usia sekitar 70 tahunan ya sekitar 70 tahunan beliau udah berobat udah berobat berapa kali beliau tidak keluhannya itu tidak bisa makan tidak bisa minum itu muntah apapun muntah sampai berat badannya itu turun kurang lebih jadi 26 26 kg bisa bayangin ya itu kurusnya gimana itu bahkan tulang-tulangnya udah kelihatan jelas ya suaranya jelas oh ya oke jadi itu bahkan tulang-tulangnya udah jelas gitu kita udah anjurin sih karena kan itu juga harus ada pemeriksaan lanjutan gitu kita udah anjurin menurut aja tapi pasiennya gak mau maunya dirawat aja di asli oke akhirnya kita apa namanya aku juga berpikir gimana nih supaya asupan ada selain mungkin ya impos pasti cuman masuk asupan yang masuk dari mulut itu harus gimana gitu karena memang untuk tahu ya dia tidak bisa makan tidak bisa menuhan itu kan harus tahu ya penyebabnya apa apakah ada penyumbatan begitu ya harus ada pemeriksaan lanjutan yang lebih tapi karena tidak mau juga harus nanya juga bagus harus stabil kondisinya saya coba akhirnya saya kita lakukan pemasangan ya kayak ada selain kita masukin dan alhamdulillahnya mungkin tidak ada mengarah ke penyumbatan dan itu sukunya ini yang buat aku masuk ini gak ada penyumbatan masalah penyumbatan kalau gak kan itu buat saya ini jadi setelah itu penyumbatan itu kita kasih neneknya itu kayak ya minumannya susu dulu asupannya asupannya itu memang kita hidup juga untuk kebutuhannya kalorinya gitu kita sampai dia neneknya sudah bisa mungkin awalnya itu cuma tidur aja ngomong juga sudah lemah sudah tidak sanggup karena bayangkan aja gak bisa makan gak bisa tidur dalam beberapa minggu dia sudah berulang kali dalam keluarga yang sama dan akhirnya nenek itu sudah berapa lama kita rawat sudah bisa duduk sudah bisa senyum senyum itu sih yang pada neneknya tahu gak minta apa pengen susu itu neneknya minta itu luar biasa sekali loh sudah minta susu gitu jadi neneknya akhirnya kita setelah itu setelah nenek sudah mulai perbaikan aku lepas selangnya juga aku coba pelan-pelan neneknya pelan-pelan karena tahapnya itu nutansinya ya pelan-pelan ya tidak bisa langsung kita kasih banyak biar gemuk gitu sudah bisa seperti itu dan setelah itu akhirnya neneknya sudah bisa jalan sudah bisa pokoknya sudah bisa lebih segar lah ya selanjutnya dia aku anjurin itu ya kontrol ulang pas kontrol ulang lagi datang itu neneknya yaudah datang sendiri ya ke poli gitu itu sih salah satunya ya yang luar biasa yang kita juga ya karena kita semua ada benen-benennya itu sih kita yang mungkin yang bisa membahas ini ya banyak sih sebenarnya bukan aku juga membahas ini itu sih kita oke terima kasih dokter Dara sudah ceritakan salah satu pasien yang menurut dia tersulit namun berhasil untuk disembuhkan oleh dokter di klinik Astri oke saya mau lanjut bertanya kepada dokter Joe dokter Joe jadi ini kan dari tadi kita cerita ini ya kaitannya dengan dokter gitu kan planetary health kesehatan lingkungan yang kita jelaskan saat ini tuh banyaknya tentang kita hubungkan dengan profesi dokter nah kalau untuk profesi yang lain gimana penerapan planet ini dok apa ya jadi kalau menurut saya sih planet health itu tidak dari kita lihat contoh dari sebelum-sebelumnya dokter Alvi sampaikan terutama dokter Alvi ya itu tidak terkait dengan profesi sebenarnya jadi planetary health itu menjaga kesehatan planet kita itu bisa kita lakukan dengan kegiatan kita sehari-hari ya tadi contohnya ya seperti matikan lampu jangan terlalu boros-boros listrik karena itu kalau kita hubung-hubungkan berarti kalau penggunaan konsumsi listrik secara secara akumulatif itu akan berkurang itu akan mengurangi penghasilan karbon dan akan mengurangi efek dari climate change atau perubahan iklim jadi itu perubahan iklim iklim yang bagus akan membuat tubuh kita sehat jadi semua itu terkait jadi tidak tergantung sih dengan profesinya jadi semua orang itu bisa melakukan dengan ya mengurangi konsumsi listrik terus mengurangi konsumsi air juga jangan jangan terlalu boros-boros dan seperlunya dan juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang contohnya merusak lingkungan seperti contoh membuang sampah sembarangan atau kadang merokok dan membuang sampah sembarangan yang bisa menunjukkan timbulnya api khususnya di daerah hutan begini dan kalaupun kita mengkaitkannya dengan profesi justru harusnya profesi kita atau itu bisa kita gunakan sebagai untuk cara untuk meningkatkan atau menjaga planet real itu sendiri contohnya tadi kalau profesinya dokter berarti dokter berarti tadi sudah dijelaskan tadi semua banyak hal yang bisa kita lakukan dan contohnya saya kasih contoh kalau contohnya guru lah guru mungkin bisa menerapkan teknik belajar contohnya paperless atau mengurangi konsumsi konsumsi kertas karena itu terbuat dari kayu dan pohon lagi-lagi dan bisa juga contohnya mengurangi penggunaan plastik dan segala macam dan kalau mau menanamkannya juga bisa guru-guru atau yang lain itu bisa juga mengedukasi orang-orang sekitarnya karena biasanya kebiasaan itu menular jadi kalau ada teman kita yang contohnya menggunakan bontok yang eco-life atau eco-beck dan segala macam begitu yang ramah lingkungan itu juga akan mempengaruhi jadi menurut saya sih itu tidak tergantung dengan profesi dan kalaupun profesi menggantungkan profesi justru dengan profesi itu kita bisa meningkatkan plan terhempur itu tersendiri begitu oke terima kasih banyak dokter Jo jawabannya jadi tidak hanya dokter-dokter aja nih yang bisa menerapkan PH atau planetary health kesehatan planetary tapi semuanya semua profesi bisa untuk berkontribusi menyelamatkan lingkungan dengan keahlian masing-masing oke kita udah banyak banget bahas tentang planetary health dan lain sebagainya saya mau menarik cerita-cerita menarik cerita-cerita lain biar gak pada bosen nih tadi aku denger banyak dokter-dokter kita yang doyan sama K-pop ada dokter Dara udah mengaku dia suka dokter Mita juga dan lain sebagainya gimana sih ini caranya agar ada gak trik-trik dari kalian agar fans K-pop ini bisa juga berkontribusi ke pelestarian alam gimana cerita mungkin dokter Paramita menggerakkan sesama fans K-pop untuk peduli lingkungan boleh dijawab singkat aja dokter ya jadi waktu itu awal aku keterima di Asri aku kan excited banget banget kan keterima di Asri kan terus akhirnya aku mutuskan buat adopsi bibit waktu itu aku adopsi dua bibit satu atas namaku satu atas nama idolaku B2B aku aku melodi fandomnya B2B terus aku share sertifikatnya ke akun Instagram khusus K-popku jadi disitu banyak banget fans-fans B2B melodi dan juga fans-fans artis lainnya yang follow aku banyak nanyain tentang apa namanya adopsi bibit nah dari situ mulailah berdatangan para adopter-adopter bibit dari jenri K-pop ini dan hari ini juga bakal ada apa proyek mereka untuk merayakan ulang tahun idola mereka dengan cara adopsi bibit jadi aku salut sih soalnya mereka itu apa ya bisa menyalurkan kebucinannya dengan cara yang positif salut banget sarangi melodi oke terima kasih dokter Mita jadi ini untuk K-pop mungkin penggemar K-pop lagi nonton talkshow ini bisa jika ingin berkontribusi mungkin adopsi bibit atas nama idolnya bisa banget silahkan adopsi bibit di SNA3 ada di website-nya akan dibagikan di link kompar oke nah untuk dokter Tika nih saya tuh dapet pertanyaan tapi saya gak bisa bacanya ini mungkin pertanyaannya ini dalam bahasa Jerman ya nanti boleh nih dokter Tika koreksi kalau saya salah baca nah siapa yang tanya fit aduh namanya adalah Simon Huber dari Jerman mungkin ini teman mbak yang lagi nonton halo Simon halo Simone oke pertanyaannya adalah Indonesia is bekan for scientropisian regenwalder die weltsir sir verhinderung deskliman once beitragen give es for me diinin dot slan labe cancun for asri beucutragen ya silahkan dijawab dokter jadi terima terima kasih Evita dan ke Simone jadi mungkin singkat aja dokter ya iya jadi ini mungkin yang bingung tadi pertanyaannya itu jadi menanyakan teman saya Simone ini di Jerman dan apa yang bisa kita lakukan ketika seseorang itu tinggalnya tidak di Kalimantan atau tidak di Indonesia untuk ikut kontribusi ke asri jawabnya gimana nih Fit in in German atau gimana in German karena dia yang nanya nanti dia bingung silahkan cepat aja oke halo Simone wigets dear sie kone eine betrachtleisten indem sie frevel willy as artsmelden oder eine samling für asri spenden um zu spenden kone sie auf unsere website alam sehat lestari order health in harmony gayen jadi untuk teman-teman nanti bisa adopsi bibit melalui alam sehat lestari melalui website ataupun bisa melalui website dari health in harmony sebagai partner kerjasama dari yayasan alam sehat lestari gitu aja si fit oke dan ke dokter bener ya dan ke dan ke oke oke nah saya juga penasaran jadi saya itu satu rumah dengan tinggalnya satu rumah dengan dokter Gigi Priska saya ingin dia sedikit jelaskan green lifestyle-nya yang sudah diajalani kurang lebih 10 tahun itu saya mau dijelaskan singkat dong dok agar kita semua ini semakin tertarik dengan green lifestyle yang Anda terapkan selama ini oke sebenernya kalau dibilang hijau tuh saya malu juga sih soalnya saya ngerasa kayaknya banyak yang lebih hijau dari saya ya cuman mungkin karena dari kecil saya tuh suka baca kayak national geographic apa company channel jadi dari dulu udah takut sama climate change berusaha sadar banget sama rekam jejak karbon gitu kan jadi sebenernya sederhana banget sih kayak yang saya lakukan itu kayak yang tadi kata dokter Jogila semua orang saya lakukan jadi biasanya kayak saya tuh di berusaha hemat listrik terus gak pakai AC kalau gak panas banget gak terpaksa banget gitu terus misalnya kemana-mana jalan kaki atau pakai transportasi umum gitu kan atau misalnya kayak bok bekal aja itu kan efek terus plastik terus saya suka milah-milah sampah juga di rumah dan suka cari-cari bank sampah gitu jadi emang hobinya kayak gitu sih tapi terus yang agak signifikan mungkin kalau saya itu agak concern sangat concern sama apa yang saya beli apa yang saya gunakan untuk tubuh dan apa yang saya konsumsi atau yang saya makan gitu misalnya kalau sekarang saya lagi belajar untuk mengurangi penggunaan apa kemasan sekali pakai gitu kan terus kalau misalnya yang saya apa namanya suka lakukan sendiri itu biasanya tuh saya kayak udah jarang banget beli apa ya kayak rawatan tubuh gitu skincare apa gimana tuh saya jarang banget kayak saya shampoo saya kebetulan udah 10 tahun saya gak beli shampoo kebersiul soalnya saya suka bikin shampoo sendiri dan kebetulan cocok sama sampah yang saya suka bikin sendiri jadi kayak hal-hal yang kayak sabun, masker scrub gitu saya bikin sendiri dari bahan dapur jadi lumayan hemat ya hemat sih dok kita bisa bisa diterapkan ya iya terima kasih terima kasih terima kasih ada lagi yang mau disampaikan mungkin cuman ini aja mungkin cuman ini aja saya baru sadar juga kalau dari webinar yang kemarin kalau misalnya yang saya terapkan itu ternyata planetari diet itu kayak makan-makanan yang whole food raw food banyak sayuran buah dan kacang-kacangan tanpa maksudnya mengurangi daging merah dan proses dan terus saya baru tahu di sini kalau itu nanya planetari diet jadi itu ternyata merawat ini juga loh teman-teman jadi kayak mungkin kita bisa mencoba oke nah buat tadi dokter Priska sebutkan ada webinar tentang healthy diet jadi kita minggu lalu beberapa minggu lalu ada webinar tentang healthy diet buat para peserta yang ingin menonton tertarik boleh dicek di youtube Yayasan Alam Sehat Lestari oke terima kasih dokter Priska jawabannya nah akan saya berikan kesempatan penanya untuk yang raise hand apakah ada yang akan bertanya kalau mau bertanya secara langsung boleh silakan raise hand dan akan saya tunjuk ya oke sembari nunggu ada yang mengangkat tangannya saya ingin bertanya saya ingin bertanya kepada dokter Tika kali ya untuk ini jadi apa yang bisa tenaga medis untuk berkontribusi ke palestarian alam tadi kan juga sudah dijelaskan sama dokter Joe tadi sebelumnya juga banyak dijelaskan dokter-dokter bisa apa apa yang bisa dilakukan terus profesi lain apa nah untuk tenaga medis lain nih yang pengen ikut berkontribusi apa sih yang langkah-langkah yang bisa mereka lakukan oke thank you Evita jadi ini mungkin tadi secara general sih sudah disebutkan oleh dokter Joe dan dokter Priska juga gitu ya dan secara spesifik juga tadi karena kita di Astri kita bisa menerapkan planetary health in action secara real gitu sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan ada nilai-nilai general yang sebetulnya sangat bisa diterapkan tadi terlepas dari profesi apapun mau kita kerja dimanapun mau itu di perkotaan atau mau di daerah seperti Sukadana pun itu bisa dilakukan dimana aja kita pakai reusable bag gitu ya kita hemat air hemat listrik dan pakai kantong belanja sendiri atau mungkin beli gorengan pakai tempat makan sendiri gitu ya jadi mengurangi sampah plastik dan menerapkan pola makan yang tadi disebutkan ada planetarian diet ada plant-based diet dan mungkin ini sedikit promosi juga untuk teman-teman yang waktu itu belum nonton webinar ASRI tentang healthy food for healthy planet boleh silahkan mampir ke youtube kita itu masih ada tayangan tentang itu gitu jadi bisa disimak lagi sebetulnya seperti apa sih diet yang dianjurkan yang sesuai dan selaras dengan alam dan untuk secara khususnya boleh juga untuk teman-teman datang ke ASRI main-main ke ASRI lihat program-program di ASRI ini ada apa aja dengan volunteering ataupun yang tadi sudah disampaikan di chatbox boleh hubungi nomor kontak itu ke Kak Kotrun Iza atau Kak Rurun itu silahkan tanya-tanya aja sedang buka lowongan untuk volunteer apa dan untuk visitor apa itu boleh ditanyakan dan juga untuk adopsi bibit itu masih kita buka melalui website kita dan melalui akun Instagram kita jadi silahkan untuk teman-teman yang ingin berdonasi menyumbangkan apa namanya menyumbangkan kontribusinya untuk kelestarian alam boleh walaupun tinggal di Jakarta atau di kota besar lainnya masih bisa kok untuk kontribusi karena kita di ASRI tinggal dekat sekali dengan Taman Nasional dan kita sudah dilaporkan juga oleh Dr. Alvi dengan sekian ribu bibit itu kita juga terus pantau perkembangan reforestasi kita di TNGP jadi untuk teman-teman bisa juga selain itu juga bisa donasi melalui website di ASRI paling gitu aja sih Elvita oke terima kasih dokter jadi untuk teman-teman dari kalangan medis yang mau ikut berkontribusi ke pelestarian alam khususnya di Yayasan ASRI bisa mungkin hubungi nomor kontak Yayasan ASRI dan tanyakan apakah ada lowongan untuk volunteer atau visitor atau bisa juga adopsi bibit dan donasi melalui website kami oke terima kasih ya dokter Tika atas jawabannya oke dari saya oke ada satu pertanyaan lagi ini adalah pertanyaan terakhir tapi ini sepertinya lebih pas ditanyakan kepada Direktur kita ya Ibu Febri jika beliau berkenan harus berkenan ya Bu dijawab oke pertanyaannya adalah bagaimanakah persentase kontribusi ASRI pada penurunan jumlah keluarga yang biasanya membahutan dan penurunan angka kematian bayi penghargaan apa saja yang diterima ASRI dalam bidang penyelamatan lingkungan serta pencapaian-pencapaian apa saja yang telah berhasil memikat ke LHK ini bagus nih pertanyaannya dari Rahma Fitri Nur silakan Ibu Febri kita dibantu untuk jawab singkat aja ya Bu oke jadi penurunan logger atau keluarga yang melakukan logging di sekitar Taman Nasional Gunung Palung sejak tahun 2007 sampai 10 tahun kemudian 2017 itu kita pantau kita analisis sendiri itu ada sekitar 89% jadi sangat signifikan masyarakat di sini beralih mata pencaharian dari yang tadinya logging menjadi banyak kepertanian kemudian sektor-sektor lainnya seperti perdagangan dan lain-lain kemudian untuk angka kematian bayi itu sekitar 67% yang kita pantau perbandingannya dari awal mula asri berdiri di tahun 2007 hingga 2017 kemudian untuk pertanyaan berikutnya tadi penghargaan ya kita mendapatkan penghargaan with nature jadi itu semacam penghargaan internasional untuk lingkungan dan yang paling ada juga dari National Geographic dari Disney Conservation Hero kemudian dan ya tentunya dari KLHK dari pemerintah Indonesia kita sangat bangga karena pemerintah Indonesia menganugerahkan penghargaan Kalpataru penyelamat lingkungan kepada ASRI tahun 2016 itu oh iya dan satu lagi Direktur KSBAE dari KLHK juga sudah datang langsung ke ASRI tahun tahun lalu sebelum COVID dan beliau senang sekali melihat dan beliau menegaskan di situ ini adalah salah satu inovasi yang hanya satu-satunya di Indonesia jadi ya kita sangat terbangga hati dan mudah-mudahan terus mendapatkan dukungan dari publik seluruh Indonesia terima kasih oke terima kasih Bu Febri atas jawaban atas pencapaian-pencapaiannya nah saya ingatkan lagi nih untuk para teman-teman yang pengen banget belajar ke ASRI boleh banget silahkan dihubungi kontak kami karena kita juga ada yang namanya PH exchange program ya jadi untuk teman-teman universitas jika ingin exchange berencana untuk belajar di ASRI boleh banget silahkan dihubungi oke tidak terasa sudah dua jam kita bersama saya memandu jalannya talk show hari ini terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang hadir dan sebentar lagi saya akan umumkan tiga peserta paling aktif dan saya akan umumkan adopter adopter bibit yang sudah mengadopsi di yayasan ASRI oke dan saya mau ikatkan juga rekan-rekan semua bahwa nanti di akhir webinar kita akan melakukan foto bersama nih jadi silahkan nanti dinyalakan kameranya kalau ada yang mau pakai kerudung silahkan pakai kerudungnya kalau ada yang tidur silahkan bangun dulu dan siapkan sayang manisnya oke baiklah inilah saat yang ditunggu-tunggu pengumuman tiga peserta terpilih talk show ASRI tiga peserta terpilih ini akan mendapatkan masing-masing bingkisan yang akan dikirimkan dari Yayasan ASRI Sukadana selamat kepada yang pertama Raden Roro Susanti Septi Kurnia yang kedua ada Rahma Fitrinur dan yang ketiga ada Merbethi Sitompul oke selamat kepada ketiga pemenang ini bagi tiga peserta yang saya sebutkan barusan silahkan hubungi nomor admin yang sudah dibagikan di kolom komentar oke kita akan sebutkan juga nama-nama Adopter Bibit ya ada terima kasih kepada lima Adopter Bibit di Yayasan ASRI yang pertama ada Muliani San Ki Wen kedua ada Atasri Bangun yang ketiga ada Kim Woo Sook wah ini ada orang Korea nih Fitriani Simangun Song dan yang terakhir ada Bi Hao ini juga orang Korea sampai Korea ya ternyata talk show kita terima kasih kepada lima Adopter ini yang sudah mengadopsikan bibitnya oke selanjutnya kita akan melakukan foto bersama akan ada sekitar berapa slide tiga slide ya kita akan foto bersama silahkan ditahan senyum terbaiknya jangan sampai luntur saya hitung di hitungan ketiga ya satu dua tiga oke satu yang kedua satu dua tiga foto yang terakhir satu dua tiga oke terima kasih terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di talk show ini bagi peserta yang sudah mengisi daftar hadir kami akan mengirimkan sertifikat daftar hadir dan jawaban pertanyaan yang belum sempat terjawab melalui email jadi mohon untuk kepada 6 narasumber untuk nanti dijawab ya pertanyaan yang belum terjawab terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran acara ini saya mohon maaf bila ada kekurangan salah kata akhir kata saya ucapkan selamat beraktifitas dan selamat siang dan oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih semua boleh mungkin dokter Priska katanya jago sekali main ukulele ya boleh mungkin dimainkan ukulelenya untuk closing talk show hari ini dan dokter Tika karena iya karena dokter-dokter Asri ini kan sangat berbakat dan interestnya itu divers sekali jadi saya minta mungkin please kepada dokter Priska dan dokter Tika untuk menyanyikan satu lagu mungkin untuk kita yang masih tertahan di talk show ini kita kasih tepuk tangan ya untuk dokter Tika dan dokter Priska jadi sebenarnya 2 skrip ya tapi yaudah karena ditodong saya mau minta tolong dibantu sama dokter Tika sama dokter Joe boleh tolong oke aduh lagu apa ya lagu apa ya lagu apa ya saya denger sih mau nyanyi lagu Heal the World kalau dokter Joe bergabung menyemukan suara emasnya oke Terima kasih. 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 Yang ingin mengundurkan diri, saya persilahkan. Tidak apa-apa. Akan kami kirimkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab melalui email yang sudah didaftarkan di daftar hadir. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada dokter Dara, titip pesan lagu, anjur, cuma kalau ada titip pesan itu harus nyanyi biasanya, jadi tolong kemari dokter Dara kalau memang titip, dilarang di sana aja. Oke, kepada dokter Dara, silakan bergabung untuk menyanyi bersama dokter Priska dan dokter Ika, ya kita beri tepuk tangan kepada dokter Dara.